UMG Season 203, KTT dimulai Di antara selusin pavilion Kiandan di atas Empirians, ada Dewa Alkimia Bintang 7 dari Klut Pilgrit Imperial Capital. Yunyi pergi untuk menanyakan Empyrean itu setelah kejadian itu. Hasilnya membuatnya sangat terkejut. Sesuatu yang tidak bisa dicapai lebih dari 10 Empyrean, Ye Yuan hanya menggunakan kurang dari 2 hari dan menyelesaikannya. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan menghancurkan lebih dari 10 pembangkit tenaga Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7. Kekuatan semacam ini bisa saja menggunakan mengerikan untuk dideskripsikan. Bahkan di Empyrean Piljade di sini, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia bisa dengan tegas menekan begitu banyak Empyrean. Apakah gelar Grandmaster ini masih perlu diragukan? Kebenaran lebih menakutkan dari rumor. Lalu, lalu situasinya seperti apa? Pemuda bermarga Duan tergagap. Hanya melihat rumor ini saat ini, keanehan Ye Yuan sudah cukup mengejutkan. Hasil yang lebih menakutkan daripada rumor, sampai tingkat keanehan apa Ye Yuan? Yunyi tersenyum pahit dan berkata, jangan tanya lagi. Klut Pil Summit akan segera dimulai, Anda akan segera tahu. Petik 2 Selesai berbicara, Yunyi melambaikan tangannya dengan minat yang agak berkurang dan pergi. Selama 3000 tahun ini, Yunyi berpikir bahwa dia sangat berbakat, berdiri di puncak perbatasan selatan. Tapi tidak sampai dia mendengar tentang keganasan Ye Yuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa harga dirinya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dia lebih dari dua kali lebih tua dari Ye Yuan, tapi dia sudah berdiri di ketinggian yang sulit dia capai dalam hidup ini. Ukulan yang diberikan realitas semacam ini padanya terlalu kuat. Yang paling menakutkan bukanlah bahwa Anda lebih kuat dari saya, tetapi tidak peduli seberapa keras saya bekerja, saya juga tidak dapat mengikuti jejak Anda. Berapa banyak waktu yang dia, Yunyi, butuhkan untuk duduk dan berdebat tentang Dao dengan sekelompok Dewa Alkimia bintang 7. 10.000 tahun, 50.000 tahun, atau 100.000 tahun. Dia, Ye Yuan, hanya menggunakan kurang dari 1.500 tahun. Bahkan jika dia hanya menggunakan 10.000 tahun, seberapa kuat Ye Yuan? Rasa kemunduran ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kakek, mungkinkah, kita menyerah begitu saja, mundur dari Klutpil Samit, keluarga Zheng kita pasti akan kehilangan kekuatan. Petik 2. Dalam perjalanan pulang, Zheng Bukun mengertakkan gigi karena kebencian. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda biasa-biasa itu benar-benar mengalahkan leluhurnya, membuat keluarga Zheng jatuh ke dalam situasi kutukan abadi. Zheng Kiyuan tersenyum dingin dan berkata, menyerah. Bagaimana mungkin? Kemampuan deduksi bocah itu memang sangat kuat, tapi aku tidak percaya bahwa kemampuan pemurnian pilnya juga sekuat kemampuan deduksinya. Kakek telah berkeliaran di Klutpil Samit selama bertahun-tahun, jadi bagaimana koneksiku bisa menjadi apa yang bisa dibandingkan dengan bocah kecil? Kali ini, saya ingin dia menunjukkan warna aslinya. Petik 2. Mata Zheng Bukun berbinar dan dia berkata dengan terkejut, kakek punya rencana darurat. Zheng Kiyuan tersenyum dan berkata, tentu saja, yang diandalkan oleh jalan alkimia bukanlah kata-kata, tapi kekuatan yang diasah secara menyeluruh. Dia hanyalah anak nakal yang hanya berumur seribu tahun lebih. Mungkinkah dia bisa bersaing dengan dewa alkimia bintang tujuh yang telah memurnikan pil berkali-kali? Saat dipertemuan puncak alkimia, aku akan melihat apa yang membuatnya sombong. Petik 2. Zheng Bukun sangat gembira saat mendengarnya. Ye Yuan memang masih belum mendapatkan hasil yang baik. Siapa yang tidak tahu bagaimana melakukan pembicaraan kosong. Tapi alkimia tidak pernah punya jalan pintas. Kemampuan pemahaman Anda bisa sangat tinggi, menyimpulkan bisa sangat mengesankan, tetapi ketika sampai pada penyempurnaan pil yang asli, hanya mengalami penempaan secara menyeluruh, seseorang dapat mencapai prestasi. Manakah dari mereka, dewa alkimia bintang tujuh, yang bukan monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu, bahkan jutaan tahun? Pil obat yang telah mereka saring sebelumnya cukup untuk menumpuk untuk membentuk gunung. Bagaimana mungkin Ye Yuan bisa menjadi tandingan? Di tengah rangkaian seruan itu, Tirai Klutpil Summit akhirnya ditutup. Pada hari ini, pembangkit tenaga alkimia berkumpul di Klutpil Great Imperial Capital. Beberapa puluh ribu alkemis berkumpul di Alun-Alun. Puluhan ribu alkemis ini semuanya adalah elit di antara elit dunia alkimia perbatasan selatan. Di atas platform yang tinggi, seratus pembangkit tenaga empirean duduk tegak, memancarkan aura yang memukau semua yang hadir. Barisan besar semacam ini hanya bisa dilihat di Klutpil Summit, acara besar semacam ini. Seratus pembangkit tenaga empirean ini semuanya adalah leviatan suatu wilayah, menjadi dewa alkimia puncak. Tapi saat ini, dewa alkimia bintang tujuh ini hanya bisa duduk di bawah. Di bagian paling atas peron, masih ada 14 kursi yang masih kosong. Semua orang tahu bahwa 14 kursi ini mewakili standar tertinggi dunia alkimia perbatasan selatan. Masing-masing adalah pembangkit tenaga alkimia kelas Grandmaster. Tiba-tiba, aura kuat keluar dari kehampaan. Seorang pria parubaya mengenakan jubah putih longgar perlahan berjalan keluar, mirip dengan dewa. Empirean Piljade, puncak dewa alkimia bintang tujuh, pembangkit tenaga super empirean Cakrawala ke-9. Di bawah Kaisar Surgawi, Piljade dihormati sebagai yang tertinggi. Tatapan empirean Piljade menyapu, keagungan melahirkan dengan sendirinya. Hari ini, Klutpil Summit dimulai. Piljade berterima kasih kepada semua orang karena telah menghormati dengan kunjungan. Empirean ini mengetahui bahwa banyak orang yang datang untuk mengikuti Klutpil Summit yang mengincar 13 Grandmaster. Nah, empirean ini akan mengundang 13 Grandmaster Powerhouse yang sudah tiba. Ibu Kota Kekaisaran Agung Jiwa Surgawi, Matahari Terbakar Empirean. Petik 2 Suara empirean Piljade baru saja memudar ketika seorang pria seperti api keluar dari kehampaan. Mengangguk sedikit ke semua orang, dia berjalan menuju kursinya. Ibu Kota Kerajaan Besar Emas Berkilau, Empirean Flutterfeder. Empirean Flutterfeder yang mengenakan jubah longgar biru berjalan keluar dengan sedikit senyum dan sedikit menggenggam tangannya, lalu berjalan menuju kursinya sendiri. Ibu Kota Kekaisaran Agung Cloud Tremor, Empirean Luoshui. Empirean Piljade diperkenalkan satu per satu. Beberapa mantan adalah master dari enam tanah suci puncak besar. Masing-masing adalah eksistensi puncak dari perbatasan selatan. Setelah enam empirean ini naik ke atas panggung, mereka masing-masing duduk di dua sisi kursi tengah yang kosong. Kursi paling tengah milik Empirean Piljade. Setelah enam penguasa naik ke panggung, Empirean Piljade terus memperkenalkan. Empirean Lumen, Otoritas Alkimia Keluarga Kuno Zuge. Empirean Kianyu, dari Keluarga Luh Hari Utara. Enam pembangkit tenaga Empirean selesai diperkenalkan. Tiba-tiba, udara tampak mengeras, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang tahu bahwa Grandmaster terakhir ini adalah daya tarik utama Klute Pilsamit ini. Klute Pilsamit bahkan belum dimulai dan Grandmaster yang bahkan tidak mencapai Empirean ini sudah mengusir keluarga Zeng keluar dari Klute Pilsamit selamanya. Lebih penting lagi, dia adalah satu-satunya alkemis yang menjadi Grandmaster di Dewa Alkimia bintang enam dalam sejarah Klute Pilsamit. Bahkan Empirean Piljade juga berhenti sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, yang terakhir, bakat yang luar biasa, diundang oleh Empirean Flutterfeder pada usia seribu tahun, menjadi Grandmaster Klute Pilsamit. Ye Yuan, dari Kota Kekaisaran Langit Surgawi Southridge. Petik 2. Piljade Empirean selesai memperkenalkan, sosok Ye Yuan perlahan keluar dari kehampaan. Tatapan semua orang tertuju pada Grandmaster muda yang konyol itu. Kota Kekaisaran Heavenly Eagle dari Southridge. Tempat apa itu? Belum pernah dengar sebelumnya. Petik 2. Tempat kecil seperti ini benar-benar bisa menghasilkan seorang Grandmaster. Ye Yuan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memegang posisi Grandmaster. Meskipun keluarga Zheng menarik diri dari Klute Pilsamit, saya mendengar bahwa mereka kalah taruhan. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Ye Yuan ini, tidak ada yang tahu juga. Petik 2. Sayang sekali kami tidak bisa menantang Grandmaster. Jika tidak, uji sedikit dan kita akan tahu. Petik 2. Meskipun sudah lama ada legenda Ye Yuan di Klute Pilgrit Imperial Capital, ketika mereka benar-benar melihat Ye Yuan, semua orang masih tidak bisa menahan nafas dingin. Terlalu mudah. Zaman ini harus berdiri di bawah dan mengambil bagian dalam pertempuran alkimia bersama mereka. Tapi sekarang, dia duduk di kursi Grandmaster. Brother Piljade, membiarkan seorang anak kecil yang rambutnya bahkan belum dewasa duduk di kursi Grandmaster, kemana wajah kita, seratus dewa alkimia bintang tujuh ini, pergi. Ye Yuan belum duduk saat sebuah suara yang meneteskan sarkasma terdengar. Bab 2032, memerangi sekelompok pahlawan. Pertunjukan yang bagus dimulai. Di alun-alun, tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan. Ini Empyrean Wenlan. Kekuatan alkimia juga merupakan keberadaan lima teratas di antara kelompok Empirins. Membuat dia menerima posisinya di bawah Ye Yuan, dia sepertinya tidak mau menyerah. Petik 2. Aku tidak menduganya. Tirai Klutpil Samit baru saja ditutup dan bau mesiu keluar. Petik 2. Saya mendengar bahwa Empyrean Wenlan dan leluhur keluarga Zheng adalah teman baik. Ini datang untuk menegakkan keadilan baginya. Petik 2. Empyrean Wenlan yang berbicara menduduki peringkat kelima di antara kursi Empyrean. Ini juga untuk mengatakan bahwa di bawah Grandmaster, dia peringkat kelima. Kekuatan semacam ini juga sama sekali tidak kalah dengan Grandmaster. Saat dia membuka mulutnya, para Empyrean itu semua memandang Ye Yuan dengan ekspresi geli, ingin melihat bagaimana dia menghadapi krisis di depannya. Mereka yang hadir bisa dikatakan sebagai seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan. Jika Ye Yuan mengungkapkan warna aslinya di depan begitu banyak orang, dia mungkin tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang di masa depan. Pada saat ini, orang lain membuka mulutnya dan berkata, apa yang Broter Wenlan katakan benar? Bahkan alam dewa sejati belaka naik di atas kepala kita. Apa wajah kita, orang-orang tua ini, yang masih harus bertemu dengan anak dan cucu kita saat kita kembali? Petik 2. Saat Empyrean ini membuka mulutnya, seseorang segera berteriak karena terkejut, ini Empyrean Daogan, peringkat delapan besar. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Petik 2. Tidak ada yang akan mengira bahwa Empyrean ini akan langsung melancarkan serangan di alamat pembukaan. Selanjutnya, orang-orang yang jeli dan teliti juga melihat bahwa ketika Empyrean Piljade memperkenalkan Ye Yuan, itu jelas berbeda dari yang lain. Dia hanya mengatakan bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius yang diundang Empyrean Flutterfeder. Ini memotong dirinya sendiri dengan bersih. Itu adalah Empyrean Flutterfeder yang mengolok-olok semua orang, tidak ada hubungannya dengan klut Pilgrit Imperial Capital. Empyrean Piljade menyeratkan arti ini. Tepat pada saat ini, orang tua peringkat 3 di kursi Empyrean juga perlahan membuka mulutnya dan berkata, Bocah bodoh, kemampuan apa yang kamu miliki untuk berani duduk di kursi Grandmaster. Brother Flutterfeder, apakah Anda bercanda dengan dunia alkimia perbatasan selatan? Petik 2. Mendesis. Suara udara dingin yang dihisap datang dari bawah. Peringkat 3 Empyrean Remotenite, Peringkat ke-5 Empyrean Wenlan, Peringkat ke-8 Empyrean Daogan. Ia Dewa, Ye Yuan dalam masalah sekarang. Petik 2. Klut Pil samit baru saja dimulai. Ye Yuan belum duduk dan 3 Empyrean yang hebat sudah langsung menempatkannya di tempat. Di samping, Empyrean Piljade menunduk, melihat lurus ke bawah, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Empyrean Flutterfeder tampaknya tidak keberatan dan berkata dengan senyum tipis, mengapa Brotter Remotenite berkata demikian? Karena Empyrean ini memberikan token Grandmaster kepada Ye Yuan, saya secara alami mengakui kekuatannya. Petik 2. Empyrean Remotenite tersenyum dingin dan berkata, anak nakal berusia ribuan tahun, kekuatan apa yang bisa dia miliki? Saya mendengar sebelumnya bahwa dia menyelesaikan salah satu formula kuno Brotter Lumen. Hanya saja, bisakah ini membuktikan kekuatannya? Saya juga mendengar bahwa dia bahkan tidak berani menerima tantangan dari sekelompok junior. Bagaimana orang seperti itu bisa duduk di kursi Grandmaster? Petik 2. Empyrean Wenlan berkata dengan dingin, ingin duduk di posisi Grandmaster itu, seseorang secara alami harus mengeluarkan kekuatan yang sesuai. Melihat usianya, bisa memperbaiki pil divine peringkat 5 sudah dianggap cukup bagus. Petik 2. Seorang Empyrean berkata sambil tertawa keras, Hey, nak, apakah kamu berani menerima tantangan Empyrean ini? Jika Anda tidak berani, cepat turun. Kursi seorang Grandmaster tidak mudah untuk diduduki. Petik 2. Iya, jika kita tidak bisa menang, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk duduk di kursi Grandmaster? Dengan tiga Empyrean hebat yang memimpin, itu segera membuat banyak Dewa Alkimia 7 bintang bergabung. Meskipun Empyrean Lumen sudah menyebarkan berita tentang pertukaran pertemuan, Ye Yuan tidak mengambil tindakan sama sekali. Ingin membuat Dewa Alkimia bintang 7 ini sepenuhnya menerima alam Dewa Sejati, ini hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Pada saat ini, Empyrean Piljade tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Grandmaster Ye, sepertinya semua orang memiliki keraguan tentang kekuatan Anda, kenapa tidak? Anda menunjukkan sedikit. Empyrean Piljade menginstruksikan, tatapan semua orang berkumpul di Ye Yuan sekali lagi. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi geli, semua menunggu untuk melihat Ye Yuan membuat tontonan dirinya sendiri. Di bawah tatapan waspada orang-orang, bagaimana tanggapan Ye Yuan? Dari tampil di atas panggung sampai sekarang, Ye Yuan diam dan tidak berbicara selama ini. Saat ini, Empyrean Piljade mengajukan pertanyaan, kedua mata Ye Yuan tiba-tiba menyipit, menyapu wajah kelompok Empirins. Kamu, kamu, juga kamu, barusan, kamu bilang ingin menantangku. Ye Yuan dengan santai menunjuk ke beberapa orang, mereka semua adalah pembangkit tenaga Empyrean yang berteriak pada Ye Yuan paling keras. Haha, ini Empyrean, mengapa? Apakah Grandmaster Ye akan menerima tantangan Empyrean ini? Salah satu Empirins berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, siapa lagi di sana? Karena semua orang meragukan kekuatan Ye ini, baiklah. Aku akan memberimu semua kesempatan. Siapapun dari Anda yang ingin menantang saya, Ye ini akan menerima semuanya. Jika Ye ini kalah dalam pertandingan, saya akan menyerahkan token Grandmaster dan menarik diri dari Klutpil Summit ini. Petik 2. Satu kalimat mengejutkan semua orang. Sungguh pernyataan yang mendominasi. Dia ingin menantang semua Dewa Alkimia bintang tujuh di bawah Grandmaster dengan kekuatannya sendiri. Petik 2. Hehehe, mendominasi juga harus memiliki kekuatan untuk mendominasi. Lupakan orang-orang yang ada di bawah, para Empyrean yang berada di dekat puncak, kekuatan mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari para Grandmaster yang diundang. Berapa banyak kemampuan yang dia miliki untuk berani menantang semua Empyreans? Petik 2. Seratus Dewa Alkimia bintang tujuh, kekuatan mereka secara alami juga tidak seragam. Yang lemah hanya memiliki kekuatan tahap awal tujuh bintang, tahap awal Daorilem. Yang kuat adalah orang-orang seperti Empyrean Remotenite dan sejenisnya, kekuatan Alkimia hampir tidak kalah dengan pembangkit tenaga Grandmaster. Ye Yuan, Dewa Alkimia bintang enam kecil yang lemah, kata-kata ini juga terlalu sombong, kan? Hahaha, benar-benar tak terkendali karena usiamu yang masih muda. Kapan dunia Alkimia perbatasan selatan kita menghasilkan junior yang sombong? Tahukah Anda bahwa mereka yang duduk di sini hari ini adalah semua figur otoritas terkemuka dunia Alkimia perbatasan selatan? Anda benar-benar berani menantang semua orang. Empyrean Remotenite tidak bisa menahan tawa keras ketika dia mendengar itu. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena Ye ini duduk di kursi Grandmaster ini, jika saya bahkan tidak bisa memenangkan kalian, kualifikasi apa yang saya miliki untuk duduk di sini? Alis Empyrean Remotenite berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, dasar anak nakal yang sombong. Pertarungan Alkimia ini, Empyrean ini menerimanya. Empyrean ini ingin melihat apakah Anda benar-benar bakat yang menantang surga atau tidak. Petik 2 Mata Ye Yuan bahkan tidak berkedip saat dia berkata dengan dingin, Oke, ini Ye menerima. Siapa lagi di sana? Petik 2 Saya Empyrean ini juga akan menantangmu. Huh, sombong? Empyrean ini akan memberitahu Anda bahwa keagungan Dewa Alkimia Bintang 7 tidak dapat diprovokasi. Petik 2 Bagaimana mungkin kelompok Empyrean berdiri sebagai Ye Yuan yang begitu sombong? Masing-masing dari mereka melangkah maju dan menantang Ye Yuan satu demi satu. Di kursi Empyrean kedua, alis Empyrean Purplewing berkerut sedikit, dan dia berkata kepada Empyrean Flutterfeder, Brother Flutterfeder, ini sepertinya tidak pantas, kan? Tapi Empyrean Flutterfeder tersenyum tipis dan berkata, Tenang, Ye Yuan memiliki rasa kesopanan. Empyrean Purplewing tidak bisa menahan tercekik ketika mendengar itu. Keyakinan Flutterfeder pada Ye Yuan juga sedikit terlalu tinggi, bukan? Hanya dalam waktu singkat, ada 50 lebih Empyreans yang menantang Ye Yuan. Peringkat mereka naik dari remote dan naik tempat ketiga ke seratus. Pembangkit tenaga Empyrean yang mampu duduk di platform setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik Dao Realm juga. Dewa Alkimia Bintang 7 tingkat 2 itu, Klutpil Samit tidak akan mengundang sama sekali. Oleh karena itu, bahkan peringkat Empyrean berada di belakang, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua kurus dan kurus di samping Empyrean Purplewing membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu tidak menghitung lelaki tua ini juga? Bab 2033, kamu terlalu lemah. Ini Empyrean Cao Yuan. Ia Dewa, kekuatannya benar-benar setingkat Grandmaster. Dia benar-benar mengambil tindakan juga. Petik 2. Empyrean Cao Yuan selalu menjadi maverik, jadi tidak ada Tuan Tanah Suci yang mengundangnya untuk memegang jabatan Grandmaster. Tapi kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Grandmaster yang diundang. Petik 2. Ye Yuan menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dengan ini. Dengan semua orang di Klutpil Samit mengambil tindakan, kemungkinan besar dia tidak dapat mengambil bagian dalam Klutpil Samit ini lagi. Petik 2. Saat lelaki tua itu membuka mulutnya, segera ada serangkaian seruan di bawah. Mereka yang menonton pertunjukan itu bahkan lebih bersuka cita atas ketidakberuntungan orang lain. Bahkan pupil Empyrean Flutterfeder juga mengerut, menatap Empyrean Cao Yuan dengan heran, jelas tidak menyangka bahwa dia akan bergerak. Kekuatan Grandmaster juga tidak pada level yang sama. Sebagai orang nomor satu dari Southern Borders Alchemidao, Empyrean Piljade adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam leluhur. Dan dia juga satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam leluhur yang hadir. Adapun enam kepala tanah suci lainnya, ada Daurilem dan juga Daurilem tahap akhir. Adapun Grandmaster yang diundang, kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Dan lima pembangkit tenaga peringkat teratas di kursi Empyrean, kekuatan mereka sebenarnya tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan Grandmaster. Empyrean Purplewing adalah perwakilan dari contoh tipikal. Dia selalu mengambil posisi Grandmaster sebelum Klutpil Summit ini. Namun meski begitu, dia hanya menduduki peringkat kedua. Jika demikian, maka Empyrean Cao Yuan yang menduduki peringkat pertama, kekuatannya bisa dibayangkan. Dengan Empyrean Cao Yuan mengambil kursi Grandmaster, sama sekali tidak akan ada orang yang keberatan. Dari reaksi semua orang, Ye Yuan juga melihat bahwa Empyrean Cao Yuan ini tidak sederhana. Tapi, apa yang dia, Ye Yuan, harus takuti. Belum pernah ada orang yang mampu membuatnya menundukkan kepalanya sebelumnya di bidang alkimia. Tidak ada di masa lalu, sekarang, itu juga mustahil untuk dimiliki. Oke, saya menerimanya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Empyrean Cao Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan dingin, melihat Grandmaster berusia seribu tahun, lelaki tua ini hanya penasaran dan sesat gatal untuk pergi, dan ingin berdebat. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, Saudara Cao Yuan, tolong beri petunjuk. Empyrean Cao Yuan terkekeh dan berkata, saya tidak berani mengatakan memberi petunjuk. Saya harap Anda tidak mengecewakan Empyrean ini. Petik 2 Dia bisa mengatakan bahwa Empyrean Cao Yuan ini tidak sengaja mempersulitnya, dia hanya murni ingin berdebat. Mentalitas semacam ini seperti ketika Ye Yuan bertemu Empyrean Flutterfeder saat itu, juga menemukan cara dan sarana untuk mengadakan kontes dengannya. Pada saat ini, Empyrean Pil jadi sedikit tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, Klute Pil Summit ini akan dibuka dengan tantangan Grandmaster ini terlebih dahulu. Penghitungan terakhir adalah bahwa ada total 63 Empyreans menantang Ye Yuan, lebih dari setengah dari total. Ketika penonton di bawah mendengar sosok ini, masing-masing dari mereka menarik napas dingin. Dengan begitu banyak Dewa Alkimia Bintang 7 menantang Dewa Alkimia Bintang 6, ini benar-benar tontonan langka di seluruh dunia surga. Di alun-alun, sebuah cincin dibangun. Tatapan semua orang tertuju pada profil muda di atas ring. Seorang Empyrean Parubaya melompat, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan penghinaan. Nak, ini bukan tempat untukmu, kursimu ada di sana. Empyrean ini menunjuk ke kerumunan di bawah dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak mengaku kalah sekarang dan kembali ke sana. Saya pikir semua orang tidak akan mempersulit Anda karena wajah Brotter Flutterfeder. Petik 2 Teriakan tawa datang dari segala arah, jelas sangat menyetujui kata-katanya. Apa yang dikatakan Empyrean Longyi benar? Ini lelucon, membuang-buang waktu semua orang. Petik 2 Empyrean Longyi adalah master alkimia daurilem tingkat menengah, tenggelam dalam alkimia selama ratusan ribu tahun. Berurusan dengan Dewa Alkimia bintang 6 itu terlalu mudah. Petik 2 Dewa Alkimia bintang 6 versus Dewa Alkimia bintang 7, aku belum pernah mendengar siapapun yang bisa menang. Meskipun Ye Yuan berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan untuk menantang semua Empirins, hanya sedikit yang benar-benar merasa bahwa dia memiliki kekuatan ini. Dewa Alkimia bintang 4 menantang Dewa Alkimia bintang 5, semua orang kagum dengan kekaguman, memuji mereka sebagai seorang jenius. Bagaimanapun, dari alkemis jenius yang hadir, banyak orang bisa melakukannya. Dewa Alkimia bintang 5 menantang Dewa Alkimia bintang 6, semua orang akan merasa sangat terkejut. Ini sudah menjadi jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, ketika Ning Siu mengalahkan kelompok jenius saat itu, semua orang merasa sangat tercengang. Tapi, Dewa Alkimia bintang 6 menantang Dewa Alkimia bintang 7, ini hanyalah sampah. Dewa Alkimia bintang 7 sebagian besar tenggelam dalam alkimia selama ratusan ribu tahun, teror kekuatan mereka tidak bisa dibayangkan. Bocah yang hanya berkultivasi selama seribu lebih tahun, hak apa yang dia miliki untuk menantang Dewa Alkimia bintang 7? Namun, di luar ekspektasi semua orang, Ye Yuan memandang Empirian Longyi di depannya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu lemah. Begitu banyak orang menantang, datang satu persatu terlalu merepotkan. Mengapa tidak? Muncul lima kali sekaligus. Petik 2 Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menggunakan mata seperti melihat orang bodoh untuk melihat Ye Yuan, merasa bahwa kesombongan orang ini tidak masuk akal. Sombong. Bodoh. Bodoh. Kamu, junior ini, sangat sombong. Petik 2 Empirian Longyi marah dengan kalimat yang satu ini sampai hidungnya menjadi bengkok. Dia biasanya pembangkit tenaga super yang dipuja oleh orang-orang. Tapi hari ini, dia sebenarnya diremehkan oleh bocah kecil seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi Ye Yuan melanjutkan dengan tenang dan berkata, tenang, datanglah lima kali sekaligus. Jika saya kalah, saya juga akan mundur dari klut Pilsamit. Petik 2 Kedua mata Empirian Longyi melebar, hampir memuntahkan setegup darah lama. Dia sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kesombongan Ye Yuan. Orang ini tidak tahan terhadap alasan. Ye Yuan memandang Empirian Piljade dan berkata, Brother Piljade, bagaimana menurutmu? Empirian Piljade secara alami juga sangat menghina di dalam hatinya. Meskipun kekuatan alkimia Empirian Longyi tidak ada apa-apanya di matanya, dia setidaknya adalah dewa alkimia bintang tujuh yang kekuatannya menonjol di antara masa. Bagi Ye Yuan yang ingin bertarung satu lawan lima, ini terlalu sombong. Empirian Piljade melihat ke arah Empirian Flutterfeder dan berkata, Empirian ini tidak keberatan. Bagaimana menurutmu, Brother Flutterfeder? Petik 2 Empirian Flutterfeder mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, satu persatu memang membuang-buang waktu. Bagaimana dengan ini? 13 orang terakhir berubah menjadi satu-satu, sisanya semua akan menjadi satu-lima. Petik 2 Kata-kata Empirian Flutterfeder membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Empirian Piljade tercengang karenanya. Apakah ini sengaja menjatuhkan Ye Yuan, atau dia terlalu percaya diri pada Ye Yuan? Tidak ada yang akan mengira bahwa sekutu setia Ye Yuan akan setuju dengan begitu mudah. Baiklah, kalau begitu sudah beres, Piljade mengangguk dan berkata, Lima Empirian berdiri di atas ring, merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masing-masing dari mereka praktis akan memuntahkan api, berencana melampiaskan perut mereka penuh amarah ke Ye Yuan. Seorang Empirian menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, Nak, kamu akan tahu apa yang disebut keputus asaan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Mulailah, masih banyak orang yang menunggu. Ekspresi Empirian itu tercekat, hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Rekan Taoist, saya tidak menyangka bahwa kita juga akan mengalami hari di mana kita akan dipandang rendah. Kalau begitu hari ini, mari biarkan junior ini melihat kehebatan kita. Empirian Longyi berkata dengan senyum dingin. Beberapa orang mengangguk sedikit. Saat mereka melepaskan aura mereka, aura alkimia dao hancur menuju Ye Yuan dengan gila. Dewa alkimia bintang tujuh mengambil tindakan, kekuatannya secara alami luar biasa. Lima aura mirip dengan lima harimau ganas, ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Apakah ini dewa alkimia bintang tujuh? Sangat kuat, petik dua. Heh, aku ingin melihat hak apa yang dia, Ye Yuan, harus berani bersikap sombong. Beberapa empirin sehebat semuanya marah, Ye Yuan harus kehilangan lapisan kulit kali ini bahkan jika dia tidak mati. Bab 2034, mengagumkan dunia dengan satu prestasi brilian. Dalam beberapa tahun terakhir, mata air di antara empirin semuanya dilakukan selama pertemuan alkimia puncak. Para jenius muda ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melihat dewa alkimia bintang tujuh beraksi. Tapi hari ini, lima dewa alkimia bintang tujuh yang hebat selaras dan mengambil tindakan pada saat yang sama. Seberapa kuat kekuatan dan tekanannya. Selanjutnya, apa yang saat ini sedang disempurnakan oleh beberapa dewa alkimia bintang tujuh ini semuanya adalah pil dewa peringkat enam. Ini hanyalah pertunjukan seperti buku teks bagi dewa alkimia bintang enam muda itu. Dewa alkimia bintang tujuh yang memurnikan pil dewa peringkat enam tidak diragukan lagi menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh ayam. Dalam pandangan para junior ini yang belum pernah melihat dewa alkimia bintang tujuh beraksi sebelumnya, itu tentu saja sangat mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuat Yeyuan, itu juga tidak mungkin untuk memblokir kerja tim dari lima dewa alkimia bintang tujuh, kan? Orang ini terlalu sombong. Petik dua. Melihat lima Empyrean hebat beraksi, semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Yeyuan saat ini sudah seperti badut di hati mereka. Ketika Empyrean Wenlan melihat situasinya, dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Huhu, Brother Flutterfeder, kali ini kamu mungkin salah perhitungan, kan? Tidak peduli seberapa kuat anak ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan lima dewa alkimia bintang tujuh? Petik dua. Empyrean Flutterfeder hanya tersenyum dan tidak berbicara. Seseorang sama sekali tidak bisa melihat kekhawatiran dari wajahnya. Merasakan lima aura alkimia dao yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan, Yeyuan hanya tertawa dingin. Membentuk segel dengan tangannya, aura tak terbatas naik ke langit seperti roket langsung dari antara celah lima Empyrean besar. Wajah semua orang segera berubah drastis. Saat aura ini muncul, itu segera membuat aura kelima Empyrean yang hebat menjadi pucat jika dibandingkan. Cahaya yang menyilaukan itu memaksa semua orang sampai mereka tidak bisa membuka mata. Jika lima aura Empyrean besar disamakan dengan bintang, aura Yeyuan saat ini adalah matahari. Di bawah cahaya matahari, semua bintang kehilangan kilau. Hanya aku sendiri yang berkuasa. Aura yang sangat kuat, ternyata Dewa Alkimia bintang 6 dapat melakukannya sejauh ini. Petik 2 Terlalu menakutkan, untuk benar-benar membanjiri lima Dewa Alkimia bintang 7 dengan kekuatan Dewa Alkimia bintang 6, apa ranah Yeyuan? Dao Rilem tahap tengah, tahap akhir, Petik 2 Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Dewa Alkimia bintang 6 menjadi begitu kuat? Petik 2 Di alun-alun, teriakan seruan saling terkait. Dewa Alkimia bintang 6 di sini tidak kurang dari 10 ribu orang. Masing-masing dari mereka memiliki standar untuk batas Dewa Alkimia bintang 6 di hati mereka. Tapi Yeyuan saat ini benar-benar menghancurkan semua tolok ukur mereka, menumbangkan semua pemahaman mereka. Ternyata Dewa Alkimia bintang 6 bisa sangat kuat. Di kerumunan, Yunyi melihat sosok yang mempesona itu, dengan wajah penuh kepahitan. Kami semua salah. Ternyata dia tidak berpura-pura, tapi dia benar-benar menghina kita. Meskipun kita semua Dewa Alkimia bintang 6, kita tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya sama sekali. Petik 2 Hanya pada saat inilah Yunyi akhirnya mengerti bahwa semua kesombongan Yeyuan sebelumnya hanya menggambarkan hal yang terlalu normal. Mata Yeyuan tidak lagi memiliki generasi yang sama dulu. Mereka yang bisa bertukar pukulan dengannya hanyalah Dewa Alkimia bintang 7. Selain itu, mereka adalah eksistensi puncak di antara Dewa Alkimia bintang 7. Karena itu masalahnya, provokasi mereka secara alami tampak menggelikan. Akankah pembangkit tenaga listrik Empyrean keberatan dengan provokasi alam Dewa Surgawi? Apa perbedaan dari provokasi semacam itu dari seorang anak nakal yang menunjuk wajah orang dewasa dan berkata, Aku ingin mengalahkanmu. Adapun Luo Yue dan yang lainnya, masing-masing dari mereka terkejut sampai tidak bisa lebih besar lagi. Mereka telah menyaksikan sebelum Alkimia Dao Ning Siu dan benar-benar dikalahkan di tangannya sampai menjadi hitam dan biru. Saat itu, mereka mengira Ning Siu adalah bakat Alkimia langka. Tapi menempatkan Ning Siu di depan Yeyuan, itu sama sekali tidak pada level yang sama. Tidak heran bahkan dengan bakat luar biasa Ning Siu, dia harus sangat hormat dan tunduk di depan Yeyuan. Kekuatan Alkimia Yeyuan cukup untuk menghancurkan mayoritas Dewa Alkimia Bintang Tujuh. Empyrean Piljade, Empyrean Piljade, Empyrean Lumen, Empyrean Cao Yuan, dan yang lainnya semuanya memancarkan kecemerlangan dalam tatapan mereka saat ini. Jelas, mereka tercengang dengan debut mendebarkan Yeyuan. Ini adalah pertama kalinya Yeyuan mengambil tindakan di Klut Pil Summit. Tapi itu mengukir kesan yang tak terhapuskan di benak orang-orang. Lima wajah besar Empyrean berubah drastis, rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat mereka langsung memiliki banyak kesalahan muncul. Ketika para ahli bertukar pukulan, kemenangan dan kekalahan terletak hanya dalam beberapa milimeter. Sedikit kesalahan ini sudah menentukan kesimpulannya. Saat Yeyuan bergerak, dia menetapkan kemenangannya. Tentu saja, Empyrean Longyi dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Bahkan saat ditekan, mereka masih belum terkalahkan. Sayang sekali kekalahan sudah ditetapkan. Lima Empyrean yang hebat hanya bisa bertahan hidup sedikit di bawah tekanan kuat Yeyuan. Setelah lebih dari dua jam, Yeyuan menarik kembali, pilnya terbentuk. Tapi yang lainnya masih berjuang dengan getir. Yeyuan memandang lima Empyrean yang hebat dengan tenang. Setelah dia mundur, lima Empyrean yang hebat akhirnya memulihkan kekuatannya. Setelah satu jam, mereka menyelesaikan penyempurnaan. Kecuali, tidak ada yang memperhatikan mereka lagi. Tatapan semua orang tertuju pada Yeyuan. Mengagumkan dunia dengan satu prestasi brilian. Sebelum ini, tidak ada yang bisa mengira bahwa Yeyuan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa Alkimia bintang tujuh. Kata-katanya bodoh, sombong, tidak masuk akal, di mata semua orang. Tapi baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata itu hanyalah Yeyuan yang secara akurat menyatakan kekuatannya sendiri. Bahkan jika seseorang memilih untuk mempercayai Yeyuan, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk mengharapkan bahwa Yeyuan akan mengalahkan lima Dewa Alkimia bintang tujuh dengan cara yang menghancurkan. Terlalu luar biasa. Benar-benar terlalu mengesankan. Pria berusia seribu tahun lebih, bagaimana kekuatan Alkimia bisa begitu kuat? Petik dua. Dewa Alkimia bintang tujuh. Itu adalah Dewa Alkimia bintang tujuh. Selain itu, bahkan berlima. Mereka dikalahkan begitu saja. Petik dua. Hanya berdasarkan pertarungan ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Grandmaster. Langkah Yeyuan mengejutkan seluruh dunia Alkimia di perbatasan selatan. Mulai hari ini, Dewa Alkimia bintang tujuh bukannya tak terkalahkan. Akan membuka tungku, semua orang menahan nafas. Yeyuan, tingkat Dewa Roh Ungu. Empirean Longyi, kelas superior puncak. Empirean Pingyao, kelas superior. Seorang Grandmaster membuka tungku Yeyuan dan yang lainnya. Terlepas dari Empirean Longyi mencapai kelas superior puncak, yang lain semua hanya kelas superior biasa, bahkan tanpa kelas surga. Dewa Alkimia bintang tujuh memurnikan pil dewa peringkat enam, dengan kekuatan Empirean Longyi dan sisanya, tingkat surga adalah persyaratan minimum. Bahkan tingkat dewa juga tidak sulit bagi mereka. Tapi mereka ditekan dengan kuat oleh Yeyuan dan bahkan tidak bisa menembus ke tingkat surga. Ekspresi wajah Empirean Longyi sangat jelek. Dia hanya mendengus dingin dan kembali ke kursinya. Dia saat ini merasa wajahnya sudah benar-benar hilang. Dia benar-benar ditekan oleh Dewa Alkimia bintang enam sedemikian rupa. Huhu, tidak heran kamu bisa membuat Empirean Flutterfeder melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Kekuatan Grandmaster Ye memang tidak bisa diremehkan. Namun, ingin duduk di posisi Grandmaster hanya berdasarkan ini, itu masih belum cukup. Petik 2 Di kursi Empirean, kata Empirean Wenlan meneteskan sarkasme. Situasi Yeyuan, dia secara alami bisa melakukannya dan bahkan melakukannya lebih baik dari Yeyuan. Bagaimanapun, kekuatan Alkimia Empirean Longyi dan yang lainnya hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di antara seratus Empirean ini. Tapi kata-katanya masih membocorkan rasa asam. Jelas, kekuatan Yeyuan jauh melebihi imajinasi semua orang. BAB 2035 Empirean Prout Klut Yeyuan, tingkat Dewa Roh Ungu Empirean Azurerain, kelas superior puncak Empirean Jiuhau, kelas superior Lima Empirean dikalahkan, lima Empirean lainnya datang. Hanya saja hasilnya masih sama, kekalahan total. Lima hingga enam putaran dilakukan berturut-turut, hasilnya semua sama. Yeyuan selamanya adalah tingkat Dewa Roh Ungu, sementara yang lain adalah kelas superior atau kelas superior. Secara keseluruhan, mereka tidak dapat menerobos ke tingkat surga, kategori ini. Segera, para Empirins itu merasakan sesuatu yang salah. His, ini tidak benar, Empirean Lumen berkata dengan cemberut. Di sampingnya, teman baiknya Empirean Windrider tersenyum dan berkata, Huhu, kamu juga merasakannya. Grandmaster Ye ini tidak sederhana. Petik 2. Empirean Lumen berkata dengan heran, kamu sudah melihatnya sejak lama. Empirean Windrider tersenyum dan berkata, urutan tampil di atas panggung sesuai dengan kekuatan Empirean, yang juga merupakan urutan tempat duduk mereka. Yang mengambil lapangan sekarang, peringkat mereka sudah mencapai posisi 40 sampai 50. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada adik Longy. Berbicara secara logis, bahkan jika kekuatan Grandmaster Ye sangat kuat, seharusnya juga ada seseorang yang sudah menembus tingkat surga. Tapi sampai sekarang, sebenarnya tidak ada orang yang bisa menembus kelas surga. Petik 2. Itu juga berarti bahwa Grandmaster Ye masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Ini, mungkinkah kekuatannya benar-benar bisa mencapai level Grandmaster? Petik 2. Empirean Lumen benar-benar kaget. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Yuan hanya sangat mampu dalam menyimpulkan sesuatu, sementara kemampuannya mungkin sedikit kurang. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa kemampuan langsung Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada kemampuan deduksinya? Ye Yuan benar-benar pria muda yang mengerikan. Empirean Windrider tersenyum dan berkata, apakah dia memiliki kekuatan seorang Empirean atau tidak, saya tidak tahu. Tapi aku sangat penasaran sekarang siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Petik 2. Berjuang dalam Alkimia sampai sekarang, sudah tidak ada orang yang meragukan tingkat keburukan Ye Yuan. Hanya saja setiap orang sangat menantikan siapa yang bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Satu pertempuran demi satu, Dewa Alkimia bintang 5 dan bintang 6 di bawah ini sudah lama berubah dari terkejut menjadi kekaguman sehubungan dengan kekuatan Ye Yuan. Mereka berbeda dari Empirins itu. Di mata Dewa Alkimia bintang 7, Ye Yuan hanyalah seorang junior. Seorang junior mengendarai di atas kepala mereka, jadi mereka secara alami tidak bahagia. Tapi Ye Yuan dan junior ini adalah teman sebaya. Agar seorang rekan dapat memiliki kekuatan Alkimia yang mengerikan, apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengagumi. Setelah 10 putaran pertempuran, Ye Yuan menang sepenuhnya dan tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa mencapai tingkat surga. Hasil seperti ini terlalu tidak terduga. Grandmaster Ye benar-benar terlalu menakutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia idola saya. Saya akan memiliki kesempatan untuk berdiri di depannya dalam hidup ini. Petik 2. Persetan, kamu. Sebelumnya, kamu masih mengatakan bahwa dia sombong dan cuek tentang luasnya langit dan bumi. Petik 2. Wajah orang itu menjadi merah, dan dia membantah dan berkata, itu. Itu karena aku tidak tahu sebelumnya. Sebelum ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewa Alkimia bintang 6 bisa mencapai alam seperti itu? Petik 2. Itu masuk akal. Dia benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Petik 2. Setelah 10 putaran pertempuran, Yeyuan mengalahkan 50 Dewa Alkimia bintang 7. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah di belakang, itu sudah cukup untuk membuat para junior ini menyembah dengan gila-gilaan. Swash. Sesosok melompat ke udara dan mendarat di atas ring, ekspresi cemohan di wajahnya. Ini Empyrean Prout Clout. Akhirnya gilirannya untuk bergerak. Petik 2. Mengapa? Apakah Empyrean Prout Clout sangat mengesankan? Seseorang yang tidak mengerti bertanya dengan heran. Heh, lebih dari mengesankan. Tahukah Anda mengapa Lord Flutterfader ingin Grandmaster Yee bertarung 1 lawan 1 mulai dari Empyrean Prout Clout? Petik 2. Ini, mungkinkah masih ada alasannya? Dia awalnya berpikir bahwa ini hanya dikatakan dengan santai tanpa berpikir. Melihatnya sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Murid Tanah Suci itu jelas memiliki niat untuk pamer juga, berkata dengan sombong, Empyrean Prout Clout berada di peringkat 25 di antara semua Empyrean, Dewa Alkimia bintang 7 sebelum dia semuanya adalah Daur Rilem tahap menengah. Tapi mulai dari dia, mereka semua adalah ahli hebat Daur Rilem tahap akhir. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Mulai dari Empyrean Prout Clout, kekuatannya naik 1 level penuh. Petik 2. Ada serangkaian seruan di sekeliling, akhirnya memahami perbedaan yang terlibat. Daur Rilem adalah alam yang sangat berlarut-larut. Demikian pula di Daur Rilem tahap menengah, pil obat yang disempurnakan bisa memiliki perbedaan besar. Dan ingin berkultivasi dari Daur Rilem tahap menengah ke Daur Rilem tahap akhir, ini adalah langkah yang sangat sulit. Hanya dengan mengambil langkah ini, seseorang bisa dianggap sebagai Dewa Alkimia bintang 7. Empyrean Prout Clout jelas merupakan pembangkit tenaga listrik. Tunggu sebentar, Lalu menurut ini, bukankah Grandmaster Ye sudah tahap akhir Daur Rilem? Petik 2. Segera, seseorang bereaksi dan memikirkan Ye Yuan. Empyrean Prout Clout adalah daerah aliran sungai Daur Rilem tahap akhir. Jika demikian, maka dengan Ye Yuan mengalahkan semua Daur Rilem setahap menengah, bukankah dia kemungkinan besar akan menjadi Daur Rilem tahap akhir? Alam Dau tahap akhir seribu tahun lebih. Ketika semua orang bereaksi terhadapnya, masing-masing dari mereka menarik nafas dingin. Dengan Empyrean Prout Clout sebagai referensi, semua orang akan lebih merasakan kebengisan Ye Yuan. Bagi Dewa Alkimia bintang 6, hanya memasuki alam Dau sudah menjadi batasnya. Lupakan Daur Rilem tahap menengah, mereka bahkan tidak berani membayangkan puncak Daur Rilem tahap awal. Karena begitu Anda memasuki Daur Rilem, kesulitan memahami alcemi Dau akan melonjak. Itu membutuhkan akumulasi selama bertahun-tahun. Dan jangka waktu yang lama ini sudah cukup untuk membiarkan para jenius ini menerobos ke alam Empyrean. Sebelumnya, tebakan semua orang tentang kekuatan Ye Yuan sebagian besar berada di Daur Rilem tahap menengah. Tapi sekarang, Ye Yuan tiba-tiba naik level, mencapai Daur Rilem tahap akhir. Perubahan semacam ini membuat semua orang merasa terlalu heran. Sekaligus tidak masuk akal. Murid Tanah Suci yang awalnya pamer juga tercengang. Dia jelas tidak memikirkan ini juga. Murid Tanah Suci itu berkata, ini, meskipun Grandmaster Ye memang seorang jenius yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Empyrean Prout Club. Bagaimanapun, durasi Empyrean Prout Club berada di Daur Rilem tahap akhir sudah tidak singkat. Petik 2. Yang lainnya juga menganggupkan kepala satu demi satu. Kejahatan harus ada batasnya. Seribu tahun Daur Rilem tahap akhir, ini sudah tidak bisa dibayangkan. Jika Ye Yuan hancur lagi, itu jelas terlalu tidak masuk akal. Tapi sekarang, tidak satu pun dari junior ini yang merasa bahwa Ye Yuan tidak pantas duduk di kursi Grandmaster. Dia sudah melampaui 80% Empirins di usia muda, pencapaiannya di masa depan benar-benar tidak akan kalah dengan para Grandmaster ini, bahkan lebih jauh lagi. Empyrean Prout Club memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi menghina di wajahnya, Ye Yuan, Empyrean ini memang meremehkanmu. Saya tidak menyangka bahwa Anda sudah tahap akhir Daur Rilem di usia muda. Tapi Anda terlalu merendahkan, terlalu sombong. Anda menantang semua Dewa Alkimia bintang tujuh dengan token Grandmaster sebagai taruhan. Anda akan berhenti di sini dengan saya. Anda hanya dapat mundur dari Klutpil Samit dengan berat hati. Petik 2. Demikian pula di Daur Rilem tahap akhir, ia telah membudidayakan beberapa ratus ribu tahun lebih dari Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Ye Yuan? Tapi dia memang terkejut dengan bakat Ye Yuan. Dia bahkan agak cemburu. Dengan bakat Ye Yuan, mengungguli dia hanyalah masalah waktu. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan di dalam hatinya untuk dengan kejam membatalkan prestise Ye Yuan kali ini, membuatnya kehilangan semua harga dirinya, menghancurkan jenius ini sepenuhnya. Para jenius memang menakjubkan, tetapi mereka juga mudah dihancurkan. Semakin luar biasa, semakin bangga mereka, semakin cepat mereka layu setelah dipukul. Berpikir sampai di sini, Empyrean Prout Klut diam-diam merasa senang di hatinya. Oh, apakah begitu? Untuk membuat saya mundur dari Klutpil Samit, hanya Anda yang belum cukup memenuhi syarat. Ye Yuan memandang Empyrean Prout Klut dan berkata dengan tenang. Bab 2036, meminjamkan Kuali. Cek cek, sombong banget seperti sebelumnya. Hanya saja tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk terus menjadi sombong atau tidak, kata Empyrean Wenlan sambil tersenyum tipis. Pertarungan alkimia sebelumnya semuanya makanan pembuka. Tidak ada perbandingan sama sekali antara Daorilem tahap akhir dan pembangkit tenaga listrik Daorilem tahap menengah. Sekarang, mencapai Empyrean Prout Klut di daerah aliran sungai ini, sudah waktunya untuk menunjukkan kemampuan sejati seseorang. Empyrean Daogan berkata dengan dingin, Daorilem tahap akhir berusia seribu tahun lebih, anak ini bisa cukup bangga. Hanya saja setelah mencapai Daorilem tahap akhir, itu menjadi semakin sulit. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, ini juga batasnya. Petik 2. Empyrean lainnya diam-diam menganggupkan kepala ketika mereka mendengar ini. Mereka memahami kesulitan untuk maju lebih jauh setelah mereka mencapai Daorilem tahap akhir. Adapun Yeyuan berjalan ke langkah ini, mereka memang sangat terkejut. Tetapi untuk berbicara tentang melangkah lebih jauh dan mengalahkan Daorilem setahap akhir, mereka tidak mempercayainya apapun yang terjadi. Empyrean Prout Klute memiliki ekspresi muram saat dia berkata dengan senyum dingin, kalau begitu biarkan Empyrean ini mengganggumu. Ilusori Truth Cauldron, buka. Petik 2. Dalam sekejap, Aura Dao menyebar, semua orang kagum satu demi satu. Ini adalah harta roh Empyrean. Sepertinya Empyrean Prout Klute berarti bisnis. Ini tidak adil. Harta karun roh Empyrean versus harta mistik dewa surgawi, ini terlalu tidak adil. Petik 2. Yeyuan saat ini sudah mendapatkan sekelompok pendukung. Ketika mereka melihat Empyrean Prout Klute menggunakan harta roh Empyrean, mereka langsung tidak bahagia. Apa yang Yeyuan gunakan saat ini masih suan long cauldron yang diberikan Empyrean Flutterfeder kepadanya. Itu adalah keberadaan puncak di antara harta mistik dewa surgawi, yang tidak lebih lemah dari harta mistik dewa sejati. Namun, harta mistik dewa langit masih merupakan harta mistik dewa surgawi. Tidak peduli seberapa kuat itu, itu tidak sebanding dengan harta roh Empyrean. Kuali obat memiliki kemampuan peningkatan yang cukup besar untuk penyempurnaan pil, terlepas dari apakah itu kualitas pil obat atau selama proses penyulingan. Dengan kekuatan yang sama, pil obat yang dimurnikan oleh harta roh Empyrean dan disempurnakan oleh pil obat dewa surgawi tidak ada bandingannya sama sekali. Huh. Ketika Empyrean ini sedang memurnikan pil, bagaimana mungkin giliran Anda untuk bergabung? Anda Junior. Selain itu, pertarungan alkimia ini tidak membatasi kuali obat. Jadi apa yang salah dengan saya melakukan ini? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang Grandmaster, apakah dia keberatan dengan sedikit perbedaan ini? Prout Clout berkata dengan senyum dingin. Tak tahu malu. Ini adalah perasaan yang diberikan Prout Clout kepada semua orang saat ini. Hanya saja ini semua adalah Junior yang sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara. Tapi saat ini, seberkas cahaya putih terbang keluar dari kursi Empyrean dan mendarat di atas ring. Kuali obat berwarna putih susu muncul di depan semua orang. Ketika Empyrean Prout Clout melihat kuali obat ini, ekspresinya tidak dapat membantu banyak berubah. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah kursi Empyrean, dia berkata dengan suara serius, Brother Chow Yuan, apa maksudmu dengan ini? Ternyata kuali obat ini sebenarnya milik Empyrean Chow Yuan. Aura yang keluar dari kuali obat putih susu ini bahkan lebih kuat dari kuali kebenaran ilusi. Itu mengejutkan harta roh Empyrean juga. Selain itu, kualitasnya bahkan lebih tinggi dari ilusori truth cauldron. Ini, ini adalah harta karun roh Empyrean darah kehidupan Empyrean Chow Yuan, Daytime Cau Yuan. Dia, dia benar-benar tega mengeluarkannya untuk digunakan Ye Yuan. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean kagum dengan kekaguman. Empyrean Chow Yuan mengabaikan proud cloud dan hanya berkata kepada Ye Yuan dengan dingin, teman kecil, kuali siang hari orang tua ini akan dipinjamkan kepadamu untuk digunakan. Gelombang seruan datang dari sekeliling. Semua orang mengatakan bahwa Empyrean Chow Yuan tidak mentolerir hal-hal yang tidak masuk akal. Memang seperti itu. Petik 2. Sepertinya Empyrean Chow Yuan tidak tahan melihatnya dan bahkan meminjamkan harta roh Empyrean darah kehidupannya. Terus, meski begitu, tetap saja tidak adil. Alam budidaya Grandmaster Ye tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta roh Empyrean sama sekali. Petik 2. Tindakan Empyrean Chow Yuan meminjamkan kuali mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan lagi bahwa dia tidak senang ditempatkan di bawah Ye Yuan. Alasan dia melakukannya adalah untuk menyaksikan kekuatan sejati Ye Yuan. Ye Yuan dengan ringan membelai daytime cauldron dan merasakan kekuatan begelombang dari dalam. Menggunakannya untuk menghaluskan pil benar-benar bisa menghasilkan dua kali lipat hasil dengan setengah usaha. Benar-benar kuali yang bagus. Terima kasih banyak, saudara Chow Yuan. Petik 2. Ye Yuan dengan ringan menggenggam tangannya di Empyrean Chow Yuan di atas platform tinggi untuk mengucapkan terima kasih. Tapi nada suaranya berubah saat dia tiba-tiba berkata, namun, mengapa hartaro Empyrean dibutuhkan untuk berurusan dengannya? Suanlong cauldron ku sudah cukup. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mendorong dengan telapak tangannya. Daytime cauldron segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju Empyrean Chow Yuan. Sedikit kejutan melintas di mata Empyrean Chow Yuan. Ye Yuan benar-benar memindahkan daytime cauldronnya dengan mudah. Seseorang harus tahu, ini adalah hartaro Empyrean darah kehidupannya. Meskipun dia tidak dengan sengaja mengendalikannya, itu juga bukan apa yang bisa dilakukan siapapun. Jika Ye Yuan benar-benar ingin menggunakannya, dia masih harus menyampaikan niatnya kepada daytime cauldron. Apa? Dia gila? Bukan. Niat baik Empyrean Chow Yuan, dia sebenarnya tidak menghargainya. Petik 2. Melihat tindakan Ye Yuan, semua orang bingung, mengeluarkan serangkaian seruan. Bahkan Empyrean Proud Club sudah diliputi oleh tindakan Ye Yuan dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Empyrean Chow Yuan mengambil kembali daytime cauldron dan berkata dengan dingin, semoga juga. Hehehe, bocah nakal yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Saya akan membiarkan Anda merasakan kehebatan Empyrean ini. Segudang tangan transformasi alam semesta. Petik 2. Empyrean Proud Club meremas segel, tekanan yang melonjak ekstrim menyapu ke arah Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah satu demi satu. Ketika para Empyrean itu mengambil tindakan sebelumnya, bahkan ketika mencapai sekitar tempat ke-30 nanti, Aura Alchemy Dao mereka juga tidak dapat menandingi hingga 20% kekuatan Empyrean Proud Club. Dao Rilem tahap akhir sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Di depan aura ini, Ye Yuan seperti perahu dayung kecil di lautan, tampak terlatih-tatih di kaki terakhirnya. Miriat Transformation Universe Hans Proud Club adalah teknik alkimia peringkat 7 yang agak tangguh. Ditambah dengan ilusori Truth Cauldron, bahkan Empyrean ini harus menghadapinya dengan hati-hati juga. Saya tidak percaya bahwa anak ini benar-benar dapat menjungkir balikkan langit. Empyrean Daogan berkata dengan senyum dingin. Para murid junior di alun-alun semua memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat cemas, ingin melihat bagaimana dia akan menanggapi. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut, tatapannya saat melihat ke arah Empyrean Proud Club membawa rasa dingin. Bahkan ingin menyelinap menyerangku. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Karena itu masalahnya, maka aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ye Yuan mencibir di dalam hatinya. Baru sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa di dalam aura alkimia dao mengandung sebagian dari kekuatan jiwa surgawi. Orang ini sebenarnya ingin menyelinap menyerangnya. Tapi Empyrean Proud Club seharusnya memiliki seni rahasia. Dia melakukannya dengan sangat cerdik, sulit untuk dideteksi oleh para pengamat. Pada saat ini, Ye Yuan juga menjadi sangat marah. Hanya untuk melihatnya memberi isyarat dengan satu tangan, obat-obatan roh semuanya terbang ke Swanlong Cauldron. Aura alkimia dao yang luas dan kuat langsung naik. Momentum yang mengesankan ini bahkan beberapa kali lebih kuat dari Empyrean Proud Club yang meminjam kekuatan harta roh Empyrean. Itu langsung menutupi aura Empyrean Proud Club. Di kursi Empyrean, Empyrean Cao Yuan tiba-tiba berdiri, menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, matanya memancarkan sinar cemerlang. Empyrean lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Empyrean Proud Club saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba merasakan aura seperti surga langsung membayangi dia. Seni alkimia miliknya hampir langsung terputus. Di perutnya, darah melonjak, hampir menyemburkan seteguk darah. Untungnya, wilayahnya sangat tinggi, dengan kuat menekan lonjakan ini. Kecuali, dia sudah benar-benar kehilangan ruang hidup di bawah aura luhur Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin, seribu tahun lebih tua dari Daorilem. Empyrean Proud Club sangat terkejut di dalam hatinya. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Bagian atas formulir. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Bagian bawah formulir. Bab 2036, meminjamkan kuali. Cek-cek, sombong banget seperti sebelumnya. Hanya saja tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk terus menjadi sombong atau tidak, kata Empyrean Wenlan sambil tersenyum tipis. Pertarungan alkimia sebelumnya semuanya makanan pembuka. Tidak ada perbandingan sama sekali antara Daorilem tahap akhir dan pembangkit tenaga listrik Daorilem tahap menengah. Sekarang, mencapai Empyrean Prout Klut di daerah aliran sungai ini, sudah waktunya untuk menunjukkan kemampuan sejati seseorang. Empyrean Daogan berkata dengan dingin, Daorilem tahap akhir berusia seribu tahun lebih, anak ini bisa cukup bangga. Hanya saja setelah mencapai Daorilem tahap akhir, itu menjadi semakin sulit. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, ini juga batasnya. Petik 2. Empyrean lainnya diam-diam menganggupkan kepala ketika mereka mendengar ini. Mereka memahami kesulitan untuk maju lebih jauh setelah mereka mencapai Daorilem tahap akhir. Adapun Yeyuan berjalan ke langkah ini, mereka memang sangat terkejut. Tetapi untuk berbicara tentang melangkah lebih jauh dan mengalahkan Daorilem setahap akhir, mereka tidak mempercayainya apapun yang terjadi. Empyrean Prout Klut memiliki ekspresi muram saat dia berkata dengan senyum dingin, kalau begitu biarkan Empyrean ini mengganggumu. Ilusori Truth Cauldron, buka. Petik 2. Dalam sekejap, Aura Dao menyebar, semua orang kagum satu demi satu. Ini adalah harta roh Empyrean. Sepertinya Empyrean Prout Klut berarti bisnis. Ini tidak adil. Harta karun roh Empyrean versus harta mistik dewa surgawi, ini terlalu tidak adil. Petik 2. Yeyuan saat ini sudah mendapatkan sekelompok pendukung. Ketika mereka melihat Empyrean Prout Klut menggunakan harta roh Empyrean, mereka langsung tidak bahagia. Apa yang Yeyuan gunakan saat ini masih suanlong cauldron yang diberikan Empyrean Flutterfeder kepadanya. Itu adalah keberadaan puncak di antara harta mistik dewa surgawi, yang tidak lebih lemah dari harta mistik dewa sejati. Namun, harta mistik dewa langit masih merupakan harta mistik dewa surgawi. Tidak peduli seberapa kuat itu, itu tidak sebanding dengan harta roh Empyrean. Kuali obat memiliki kemampuan peningkatan yang cukup besar untuk penyempurnaan pil, terlepas dari apakah itu kualitas pil obat atau selama proses penyulingan. Dengan kekuatan yang sama, pil obat yang dimurnikan oleh harta roh Empyrean dan disempurnakan oleh pil obat dewa surgawi tidak ada bandingannya sama sekali. Huh, ketika Empyrean ini sedang memurnikan pil, bagaimana mungkin giliran Anda untuk bergabung, Anda Junior? Selain itu, pertarungan alkimia ini tidak membatasi kuali obat. Jadi apa yang salah dengan saya melakukan ini? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang Grandmaster, apakah dia keberatan dengan sedikit perbedaan ini? Proud Klute berkata dengan senyum dingin. Tak tahu malu. Ini adalah perasaan yang diberikan Proud Klute kepada semua orang saat ini. Hanya saja ini semua adalah Junior yang sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara. Tapi saat ini, seberkas cahaya putih terbang keluar dari kursi Empyrean dan mendarat di atas ring. Kuali obat berwarna putih susu muncul di depan semua orang. Ketika Empyrean Proud Klute melihat kuali obat ini, ekspresinya tidak dapat membantu banyak berubah. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah kursi Empyrean, dia berkata dengan suara serius, Brother Chow Yuan, apa maksudmu dengan ini? Ternyata kuali obat ini sebenarnya milik Empyrean Chow Yuan. Aura yang keluar dari kuali obat putih susu ini bahkan lebih kuat dari kuali kebenaran ilusi. Itu mengejutkan harta roh Empyrean juga. Selain itu, kualitasnya bahkan lebih tinggi dari ilusori Truth Cauldron. Ini, ini adalah harta karun roh Empyrean darah kehidupan Empyrean Chow Yuan, Daytime Cauldron. Dia, dia benar-benar tega mengeluarkannya untuk digunakan Ye Yuan. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean kagum dengan kekaguman. Empyrean Chow Yuan mengabaikan Proud Club dan hanya berkata kepada Ye Yuan dengan dingin, Teman kecil, kuali siang hari orang tua ini akan dipinjamkan kepadamu untuk digunakan. Gelombang seruan datang dari sekeliling. Semua orang mengatakan bahwa Empyrean Chow Yuan tidak mentolerir hal-hal yang tidak masuk akal. Memang seperti itu. Petik 2 Sepertinya Empyrean Chow Yuan tidak tahan melihatnya dan bahkan meminjamkan harta roh Empyrean darah kehidupannya. Terus, meski begitu, tetap saja tidak adil. Alam budidaya Grandmaster Ye tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta roh Empyrean sama sekali. Petik 2 Tindakan Empyrean Chow Yuan meminjamkan kuali mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan lagi bahwa dia tidak senang ditempatkan di bawah Ye Yuan. Alasan dia melakukannya adalah untuk menyaksikan kekuatan sejati Ye Yuan. Ye Yuan dengan ringan membelai Daytime Cauldron dan merasakan kekuatan begelombang dari dalam. Menggunakannya untuk menghaluskan pil benar-benar bisa menghasilkan dua kali lipat hasil dengan setengah usaha. Benar-benar kuali yang bagus. Terima kasih banyak, Saudara Chow Yuan. Petik 2 Ye Yuan dengan ringan menggenggam tangannya di Empyrean Chow Yuan di atas platform tinggi untuk mengucapkan terima kasih. Tapi nada suaranya berubah saat dia tiba-tiba berkata, Namun, mengapa Hartaro Empyrean dibutuhkan untuk berurusan dengannya? Suanlong Cauldron ku sudah cukup. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mendorong dengan telapak tangannya. Daytime Cauldron segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju Empyrean Chow Yuan. Sedikit kejutan melintas di mata Empyrean Chow Yuan. Ye Yuan benar-benar memindahkan Daytime Cauldronnya dengan mudah. Seseorang harus tahu, ini adalah Hartaro Empyrean darah kehidupannya. Meskipun dia tidak dengan sengaja mengendalikannya, itu juga bukan apa yang bisa dilakukan siapapun. Jika Ye Yuan benar-benar ingin menggunakannya, dia masih harus menyampaikan niatnya kepada Daytime Cauldron. Apa? Dia gila? Bukan. Niat baik Empyrean Chow Yuan, dia sebenarnya tidak menghargainya. Petik 2. Melihat tindakan Ye Yuan, semua orang bingung, mengeluarkan serangkaian seruan. Bahkan Empyrean Prout Klut sudah diliputi oleh tindakan Ye Yuan dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Empyrean Chow Yuan mengambil kembali Daytime Cauldron dan berkata dengan dingin, semoga juga. He he, bocah nakal yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Saya akan membiarkan Anda merasakan kehebatan Empyrean ini. Segudang tangan transformasi alam semesta. Petik 2. Empyrean Prout Klut meremas segel, tekanan yang melonjak ekstrim menyapu ke arah Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah satu demi satu. Ketika para Empyrean itu mengambil tindakan sebelumnya, bahkan ketika mencapai sekitar tempat ke-30 nanti, aura alchemy dao mereka juga tidak dapat menandingi hingga 20% kekuatan Empyrean Prout Klut. Dao Rilem tahap akhir sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Di depan aura ini, Ye Yuan seperti perahu dayung kecil di lautan, tampak terlatih-tatih di kaki terakhirnya. Miria Transformation Universe Hans Prout Klut adalah teknik alkimia peringkat 7 yang agak tangguh. Ditambah dengan ilusori truth cauldron, bahkan Empyrean ini harus menghadapinya dengan hati-hati juga. Saya tidak percaya bahwa anak ini benar-benar dapat menjungkir balikkan langit. Empyrean Daogan berkata dengan senyum dingin. Para murid junior di alun-alun semua memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat cemas, ingin melihat bagaimana dia akan menanggapi. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut, tatapannya saat melihat ke arah Empyrean Prout Klut membawa rasa dingin. Bahkan ingin menyelinap menyerangku. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Karena itu masalahnya, maka aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ye Yuan mencibir di dalam hatinya. Baru sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa di dalam aura alkimia dao mengandung sebagian dari kekuatan jiwa surgawi. Orang ini sebenarnya ingin menyelinap menyerangnya. Tapi Empyrean Prout Klut seharusnya memiliki seni rahasia. Dia melakukannya dengan sangat cerdik, sulit untuk dideteksi oleh para pengamat. Pada saat ini, Ye Yuan juga menjadi sangat marah. Hanya untuk melihatnya memberi isyarat dengan satu tangan, obat-obatan roh semuanya terbang ke Swan Long Kauldron. Aura alkimia dao yang luas dan kuat langsung naik. Momentum yang mengesankan ini bahkan beberapa kali lebih kuat dari Empyrean Prout Klut yang meminjam kekuatan harta roh Empyrean. Itu langsung menutupi aura Empyrean Prout Klut. Di kursi Empyrean, Empyrean Cao Yuan tiba-tiba berdiri, menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, matanya memancarkan sinar cemerlang. Empyrean lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Empyrean Prout Klut saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba merasakan aura seperti surga langsung membayangi dia. Seni alkimia miliknya hampir langsung terputus. Di perutnya, darah melonjak, hampir menyemburkan seteguk darah. Untungnya, wilayahnya sangat tinggi, dengan kuat menekan lonjakan ini. Kecuali, dia sudah benar-benar kehilangan ruang hidup di bawah aura luhur Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Seribu tahun lebih tua dari Daorilem. Empyrean Prout Klut sangat terkejut di dalam hatinya. Bab 2037, tak henti-hentinya. Penyelesaian besar Daorilem. Ini jelas merupakan penyelesaian besar Daorilem. Petik 2. Dewaku, apa yang saya lihat? Seribu tahun lebih tua dari Daorilem, apakah masih ada keadilan? Petik 2. Mengerikan, terlalu menakutkan, aku belum pernah melihat monster seperti itu. Tidak heran dia berani meremehkan banyak dewa alkimia bintang tujuh, dia memang memiliki modal ini. Petik 2. Saat Ye Yuan bergerak, seluruh alun-alun mendidih karena kegembiraan. Mata murid-murid junior itu mengungkapkan ekspresi yang sangat kuat. Perasaan mengidolakan tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajah. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah ahli hebat Daorilem penyelesaian besar. Ini terlalu tak terbayangkan bagi seorang alkemis yang usianya hanya seribu tahun lebih. Luar biasa. Penghancuran yang benar-benar mendominasi. Pada saat ini, semua orang berada di tengah-tengah keterkejutan. Jenis penghancuran yang mendominasi ini, hanya orang-orang di alam dao penyelesaian yang hebat yang bisa melakukannya. Tapi orang muda seperti itu yang mencapai penyelesaian Daorilem sudah melebihi imajinasi semua orang. Konsep seperti apa yang merupakan Grand Komplete Daorilem? Di seluruh perbatasan selatan, di Klutpil Samit saat ini, itu mewakili standar tertinggi. Dan seratus dewa alkimia bintang tujuh ini yang mampu mencapai penyelesaian besar Daorilem tidak melampaui jumlah jari di kedua tangan. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana ada lebih dari sepuluh Grand Master di sana. Mereka yang mampu mencapai penyelesaian besar Daorilem hanya tujuh Master Tanah Suci Puncak Agung. Adapun Grand Master yang diundang, pada dasarnya mereka semua adalah Daorilem tahap akhir. Mereka masih sehelai rambut lagi untuk mencapai penyelesaian yang hebat. Tapi siapa di antara dewa alkimia bintang tujuh yang tidak berjalan dengan susah payah selama beberapa ratus ribu tahun di sepanjang jalur alkimia, atau bahkan satu juta tahun sebelum mereka mencapai pencapaian hari ini? Tapi hari ini, seorang junior rilem dewa sejati, bocah berusia seribu tahun, sebenarnya sudah menyelesaikan Daorilem. Kekaguman semacam ini tidak bisa menggunakan kata-kata untuk diungkapkan. Seberapa kuat Empyrean Prout Klut. Namun meski begitu, dia sebenarnya hampir memuntahkan darah di bawah tekanan Yeyuan. Di bawah cahaya Yeyuan, Empyrean Prout Klut redup seperti bintang dalam kabut praktis tidak bisa dilihat. Pada saat ini, Empyrean Prout Klut hanya ingin pertarungan alkimia cepat dan berakhir. Dia sudah hampir tidak tahan lagi. Perasaan terhina yang kuat mengalir dengan gila-gilaan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Yeyuan pasti mendeteksi tipuannya, itulah mengapa dia menyerangnya dengan cara yang begitu sengit. Kecuali, mengapa orang ini bisa memblokir serangan jiwa sucinya? Dia berpikir bahwa dia melakukannya atas perintah dewa dan hantu, yang tahu bahwa itu tidak dapat melakukan apapun pada Yeyuan sama sekali. Lebih baik aku, lebih baik aku langsung menyerah dan mengaku kalah. Empyrean Prout Klut berpikir pahit di dalam hatinya. Huhu, dewa alkimia bintang tujuh yang bermartabat hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Sangat mengecewakan. Tepat pada saat ini, ejekan Yeyuan mencapai telinganya. Empyrean Prout Klut mengertakkan gigi dan berkata, Bocah, J jangan sombong. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan Empyrean ini. Petik 2 Empirins memiliki kebanggaan sebagai Empyrean. Dengan ejekan Yeyuan yang acuh tak acuh, bagaimana Empyrean Prout Klut bisa menahannya. Mengertakkan giginya, dia meletus sekali lagi. Hanya saja auranya belum muncul dan itu dipadamkan oleh Yeyuan tanpa sedikitpun belas kasihan. Di depan Yeyuan, dia sebenarnya tidak memiliki sedikitpun kelonggaran untuk melawan. Mengembun. Tiba-tiba, Yeyuan menangis dingin, dan pil terbentuk. Sementara pada saat ini, Empyrean Prout Klut tampaknya telah mengalami pertempuran hebat, seluruh orangnya tampak agak lemah. Meskipun jiwa surgawi dan esensi surgawi Empyrean sangat kental dan Yeyuan tidak bisa melakukan apapun padanya, mengajarinya sedikit pelajaran masih bisa dicapai. Dalam pertarungan alkimia ini, kedua orang itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Untuk Empyrean Prout Klut ingin memurnikan pil di bawah tekanan berat Yeyuan, dia harus mengeluarkan beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali upaya Yeyuan. Bahkan jika dia adalah seorang Empyrean, dia juga sangat lelah saat ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tatapan kasihan ke arah Empyrean Prout Klut. Benar-benar terlalu kuat, ini pertama kalinya aku melihat Dewa Alkimia bintang 6 menyiksa Dewa Alkimia bintang 7 hingga seperti ini. Petik 2 Yeyuan benar-benar mengalahkan Empyrean Prout Klut dengan kekuatan, gelar Grandmaster memang pantas. Jangan lupa, apa yang Yeyuan gunakan hanyalah harta mistik Dewa Surgawi, tapi apa yang digunakan oleh Empyrean Prout Klut adalah harta roh Empyrean. Petik 2 Saat ini keluar, lingkungan menjadi sunyi. Empyrean Prout Klut dihancurkan oleh Yeyuan sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam dan biru dalam keadaan memegang semua kartu. Kekuatan ini benar-benar bisa menggunakan kata-kata mengerikan untuk dideskripsikan. Yeyuan, tingkat Dewa Roh yang luas. Empyrean Prout Klut, kelas menengah. Hakim menatap Empyrean Prout Klut dengan sedih dan perlahan berkata. Hahaha. Gelombang tawa datang dari bawah. Dewa Alkimia bintang 7 yang ditinggikan sebenarnya hanya memurnikan kelas menengah saat menyempurnakan pil Dewa peringkat 6. Itu hanya lelucon besar. Empyrean Prout Klut saat ini ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk ke terowongan. Sebelum pertandingan Alkimia, seberapa bersemangat dia dengan antusiasme yang tak terbatas. Sama sekali tidak menempatkan Yeyuan di matanya. Tapi sekarang, kenyataan memberinya tamparan keras. Di depan Yeyuan, dia bukan apa-apa. Tatapan Empyrean Prout Klut diam-diam melirik Yeyuan, penuh dengan permusuhan. Anak ini membuatnya benar-benar kehilangan mukanya hari ini. Kapan dia, seorang Empyrean yang ditinggikan, Dewa Alkimia bintang 7 dalam ahli hebat Daorilem tahap akhir, menderita penghinaan seperti itu sebelumnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Tatapan semua orang terfokus pada Yeyuan. Seribu tahun lebih tua dari Daorilem. Ini terlalu menakutkan. Dengan bakat Yeyuan, dia mungkin bisa menjadi leluhur pengobatan kedua di masa depan. Pada saat ini, Empyrean Purplewing tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya yakin semua orang telah melihat kekuatan Yeyuan. Seharusnya tidak ada orang yang keberatan tentang dia duduk di kursi Grandmaster lagi, kan? Petik 2 Empyrean Purplewing sudah sepenuhnya diyakinkan oleh Yeyuan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keluhan tentang Empyrean Flutterfader yang menyerahkan token Grandmaster kepada Yeyuan. Sebaliknya, dia sangat mengagumi Yeyuan. Daorilem yang sangat muda, itu benar-benar menambahkan sayap ke Harimau ke Menara Harta Karun Miriat. Tentu saja tidak ada keberatan. Jika bahkan Daorilem yang sangat lengkap tidak bisa duduk di kursi Grandmaster, lalu siapa lagi yang cocok untuk duduk di sana? Petik 2 Tidak perlu bersaing lagi untuk mereka yang berada di belakang juga, gelar Grandmaster Ye sesuai dengan namanya. Kelompok Empyrean tidak lagi keberatan. Yeyuan sudah menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua Dewa Alkimia bintang tujuh dari lubuk hati mereka. Tapi saat ini, suara Sumbang terdengar perlahan. Karena dia menerima tantangan itu, maka secara alami dia harus menyelesaikan kompetisi dalam pertarungan Alkimia. Dia akan menyerahkan token Grandmaster jika dia kalah dalam pertandingan, ini yang dia katakan. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Petik 2 Orang yang berbicara justru Empyrean Piljade. Hati semua orang menjadi dingin, tidak menyangka bahwa Empyrean Piljade sebenarnya masih menggigit dan tidak melepaskan. Empyrean Purplewing mengerutkan kening dan berkata, Broter Piljade, Yeyuan sudah membuktikan kekuatannya, apa pentingnya untuk terus bersaing. Tapi Empyrean Piljade tersenyum dan berkata, bahkan jika Empyrean ini setuju, aku khawatir Broter Cao Yuan tidak akan setuju juga, benar begitu, Broter Cao Yuan. Tatapan semua orang memandang ke arah Empyrean Cao Yuan secara kolektif. Apa artinya ini? Mungkinkah Empyrean Cao Yuan masih bisa menjadi tandingan Grandmaster Yey? Petik 2 Empyrean Cao Yuan hanya ada di kursi Empyrean. Paling-paling, dia juga memiliki kekuatan yang seimbang dengan para Grandmaster yang diundang. Apa artinya terus bersaing? Petik 2 Di alun-alun, serangkaian suara bertanya-tanya datang. Empyrean Cao Yuan jarang mengambil tindakan. Semua orang hanya tahu bahwa dia tangguh, tetapi mereka tidak tahu betapa mengesankannya dia. Melihat Empyrean Piljade bertanya, Empyrean Cao Yuan perlahan berdiri dan baru saja akan berbicara, tapi dia melihat Yeyuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ini Yey adalah pria yang memegang kata-katanya. Pertarungan alkimia ini akan berlanjut. Saudara Cao Yuan, Tolong jangan berusaha mencerahkan saya dengan ajaran Anda. Petik 2 Bab 2038, Pertarungan Puncak, dimulai. Di bawah fokus semua tatapan, Empyrean Cao Yuan perlahan bangkit. Dia mengelus janggutnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, Pemuda ini tangguh dan layak dihormati. Saya tidak layak memberikan ajaran. Mari kita bandingkan catatan. Petik 2 Tatapan Yeyuan berubah menjadi niat, dan dia berkata sambil tersenyum, Haha, terhadap broter Cao Yuan, Ye ini pasti akan pergi keluar. Apa? Mungkinkah ini belum mencapai batas Yeyuan? Petik 2 Kata-kata itu membuat semua orang sangat terkejut. Penyelesaian besar Daorilem sudah membuat mata semua orang jatuh ke tanah. Tapi mendengar arti kata-kata Yeyuan, dia sebenarnya bahkan tidak habis-habisan saat menghancurkan Empyrean Prout Clout seperti itu barusan. Ini, ini terlalu menakutkan. Di mana batas orang ini? Semua Empyrean menggunakan mata seperti melihat monster untuk melihat Yeyuan, wajah mereka penuh keraguan dan keterkejutan. Empyrean Cao Yuan jelas sangat terkejut juga. Itu hanya untuk melihat kedua matanya menyipit sedikit, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, Baiklah, orang tua ini akan menunggu dan melihat. Empyrean Cao Yuan duduk. Empyrean Pil Jade tersenyum dan berkata, Sebentar lagi, kalian semua harus membuka mata lebar-lebar dan menonton. Pertempuran dua alam dao penyelesaian besar tidak begitu mudah dilihat. Jika anda dapat memahaminya sedikit saja, anda semua akan mendapat manfaat bagi kehidupan. Petik 2. Apa, Empyrean Cao Yuan hei, juga grand komplete dao rilem. Petik 2. Tidak mungkin, kan? Jika Empyrean Cao Yuan berada di tingkat penyelesaian dao rilem, bukankah dia akan lebih tangguh daripada beberapa grandmaster? Dia sebenarnya masih duduk di kursi Empyrean. Petik 2. Kata-kata Empyrean Pil Jade benar seperti seorang kaisar, jadi sepertinya tidak jauh. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada ahli perkasa seperti ini di kursi Empyrean. Tidak heran dengan kekuatan Empyrean Purplewing, dia hanya bisa menurunkan dirinya ke kursi kelas 2. Petik 2. Jelas, semua orang tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Empyrean Cao Yuan. Bahkan ada banyak Empyrean yang memiliki wajah tercengang. Empyrean Pil Jade ingin memanfaatkan Empyrean Cao Yuan untuk memblokir Ye Yuan dan mengejarnya keluar dari Klut Pil Summit. Semua orang mengatakan bahwa Empyrean Pil Jade dan Empyrean Flutterfeder tidak berhubungan baik. Ini memang masalahnya. Tapi sementara kejutan adalah kejutan, semua orang masih sangat menantikan pertempuran ini. Sama seperti yang dikatakan Empyrean Pil Jade, bentrokan dua penyelesaian besar yang hebat Daorilems pasti akan menjadi pertarungan sengit antara dua lawan yang seimbang. Pertarungan Alkimia semacam ini sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Setelah kejutan itu, pertarungan Alkimia berlanjut. Hanya saja pertempuran sesudahnya tidak lagi memiliki banyak ketegangan. Empyrean Daogan, Empyrean Wenlan, bahkan peringkat tiga Empyrean Remotenite. Ketika mereka naik ke atas panggung, mereka semua memiliki ekspresi seperti orang tua mereka telah meninggal, menjadi sangat jelek. Seberapa dihormati status mereka? Sekarang, mereka harus menjalani pertempuran Alkimia yang pasti kalah di bawah pengawasan orang-orang. Itu bahkan lebih mengerikan daripada membunuh mereka. Beberapa Empyrean hebat ini semuanya adalah tokoh kelas otoritas terkemuka. Yang paling mereka hargai adalah bulu mereka sendiri. Bahkan jika mereka benar-benar harus kalah, itu juga tidak bisa di depan banyak orang. Saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Tapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan menjadi mengerikan sampai tingkat seperti itu? Memikirkannya sekarang, provokasi mereka tampak begitu menggelikan. Seorang ahli Daorilem tahap akhir menantang penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik Daorilem. Itu sama sekali tidak pada level yang sama, oke. Hasilnya seperti yang diharapkan. Bahkan Empyrean Remotenite tidak bisa mendapatkan sedikitpun keuntungan di bawah tangan Ye Yuan juga, dan dia dikalahkan pada akhirnya. Tapi beberapa nilai pil obat terakhir Empyrean ini semuanya puncak kelas superior tanpa kecuali. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari kebenarannya, ternyata Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Bahkan Empyrean Remotenite dengan tegas ditekan oleh Ye Yuan ke puncak kelas superior, jadi seberapa menakutkan kendalinya atas alkimia. Daorilem tahap akhir dan grand penyelesaian Daorilem, hanya berjarak sedikit, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Setelah Empyrean Remotenite pergi dengan tenang, semua orang bangkit. Pertunjukan utama telah tiba. Bahkan pembangkit tenaga listrik di kursi Grandmaster juga menjadi 120% waspada, menantikan pertempuran puncak ini. Pertandingan ini benar-benar pertarungan puncak. Karena pil jadi Rilem Empyrean adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik Rilem Ancestor, tidak ada yang menjadi tandingannya sama sekali. Jadi pertempuran puncak Daorilem adalah pertempuran puncak. Tuan enam tanah suci yang agung menghargai bulu mereka, tidak mungkin untuk bertarung di depan orang. Jika bukan karena Yeyuan yang muncul hari ini, mereka bisa melupakan tentang melihat pertempuran puncak semacam ini sepanjang hidup mereka. Empyrean Cao Yuan memandang ke arah Yeyuan dan berkata dengan sedikit kagum, benar-benar tidak menyangka bahwa orang tua ini benar-benar akan mengalami hari di mana saya akan berselisih pedang dengan lawan seperti Anda. Yeyuan tersenyum dan berkata, di dunia ini, hal-hal yang tidak terduga menjadi mayoritas. Hal-hal yang sesuai harapan sedikit. Petik 2 Empyrean Cao Yuan tertawa keras saat mendengarnya dan berkata, bagus, anak yang luar biasa cerdas. Orang tua ini sudah terlalu lama tidak merasakan perasaan mendidih darah seperti ini. Bertemu denganmu hari ini membuat lelaki tua ini tiba-tiba jauh lebih muda. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan kuali obat. Tapi itu bukan daytime cauldron. Itu adalah harta karun mistik dewa sejati. Ini adalah kuali yang digunakan orang tua ini saat itu. Orang tua ini tidak akan memanfaatkanmu saat bersilangan pedang denganmu, kata Empyrean Cao Yuan. Tapi ketika Yeyuan melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pertempuran kita secara alami harus mengeluarkan semua sumber daya dalam kekuatan kita. Kuali siang hari adalah standar tertinggi saudara Cao Yuan. Jika Yeyuan ini memiliki harta roh Empyrean, aku juga akan mengeluarkannya tanpa ragu sedikitpun. Petik 2 Ketika Empyrean Prout Klut mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin saat dia berkata, benar-benar sombong. Dia masih berani ceroboh saat menghadapi Broter Cao Yuan. Petik 2 Empyrean Wenlan mendengus dingin dan berkata, tidak tahu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit dengan memasuki Daorilem. Menghadapi kekuatan Broter Cao Yuan, bahkan Tuan Tanah Suci agak waspada, tapi kamu meremehkannya di sini. Petik 2 Beberapa orang ini semua dikalahkan di tangan Yeyuan dan sangat enggan untuk menyerah dalam hati mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan kesempatan, secara alami tidak dapat diabaikan dengan ejekan. Yeyuan hanya tersenyum dingin saat mendengarnya dan berkata, apa yang kamu tahu? Ini tidak meremehkan lawan saya, tapi menghormati lawan saya. Berurusan dengan kalian, kamu ini tidak bisa diganggu untuk menggunakan kekuatan penuh saya sama sekali. Petik 2 Ekspresi beberapa orang berubah, dan mereka berkata dengan marah, kamu tak terkekang, sangat sombong. Saat Anda kalah dari Broter Clute Pilsamit dan meninggalkan Clute Pilsamit berdebu dan berpenampilan kotor, saya akan melihat Anda harus menjadi sombong. Petik 2 Tapi Yeyuan berkata dengan dingin, sulit untuk menemukan lawan yang layak dalam hidup. Saudara Cao Yuan adalah lawan yang dihormati Ye ini. Terhadap lawan yang saya hormati, Ye ini pasti akan habis-habisan. Jadi bagaimana jika saya kalah? Petik 2 Kata-kata ini diucapkan dengan gagah berani, membuat darah para murid junior di alun-alun mendidih karena kegembiraan. Mereka melihat bahwa Yeyuan tidak peduli dengan token Grandmaster ini sama sekali. Yeyuan menikmati kegembiraan bertarung dalam alkimia. Ini mencari puncak Alchemidao. Adapun token Grandmaster, itu hanyalah milik duniawi. Penggarap generasi kita harus seperti itu. Untuk sesaat, tatapan menyembah yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah Yeyuan. Hahaha, sungguh sulit menemukan lawan yang layak dalam hidup. Bagus, kalau begitu orang tua ini akan bertarung habis-habisan dalam pertempuran ini. Yeyuan, terlepas dari apakah menang atau kalah, lelaki tua ini akan berteman denganmu, temanku lintas generasi. Empirean Cao Yuan berkata sambil tertawa lebar. Dengan suara gedebuk, Daytime Cauldron menabrak ring, mengeluarkan serangkaian gelombang yang mengerikan. Kekuatan Daytime Cauldron ini jelas beberapa tingkat lebih tinggi daripada bahkan ilusori truth cauldron dari Empyrean Proudcloth. Orang tua ini sudah mencapai grand penyelesaian Daorilem 30 ribu tahun yang lalu. Saya secara bertahap berkembang di dunia ini untuk waktu yang lama. Ditambah dengan Daytime Cauldron, puncak harta roh Empyrean ini, Anda harus berhati-hati. Empyrean Cao Yuan berkata sambil tertawa. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan tenang, tolong. Empyrean Cao Yuan sedikit mengangguk. Segel terbentuk di tangannya dan dia berkata dengan suara serius, Grand Luotian Tau San ilusori Dream Club True Art, lepaskan. Saat Empyrean Cao Yuan bergerak, ekspresi semua orang berubah. Bab 2039, alam leluhur setengah langkah. Di atas panggung, kabut menggulung ke atas. Aura tenang dan tenang secara bertahap dilepaskan. Meski tidak keterlaluan seperti para Empyrean sebelumnya, aura ini membuat wajah semua orang berubah. Kuat. Sangat kuat. Aura alkimia dao Empyrean Cao Yuan seperti gunung yang mengjulang tinggi, berdiri teguh. Bahkan jika Ye Yuan menghancurkan momentum yang mengesankan dari Empyrean Prout Club, itu juga tidak bisa menyamai Empyrean Cao Yuan saat ini. Huhu, alam alkimia dao Broutier Cao Yuan tampaknya telah meningkat secara signifikan lagi. Sepertinya dia adalah alkemis paling menjanjikan dari perbatasan selatan kita untuk masuk ke alam leluhur setelah aku. Meskipun Ye Yuan sangat mengesankan, sepertinya sangat sulit baginya untuk melewati rintangannya. Petik 2 Ketika Empyrean Piljade melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman, menunjukkan wajah penuh persetujuan. Jelas, dia sudah lama yakin tentang kekuatan Empyrean Cao Yuan. Ada serangkaian seruan di alun-alun. Jelas, semua orang tidak menyangka bahwa kekuatan alkimia Empyrean Cao Yuan sebenarnya sangat kuat. Dengan ini, Grandmaster Ye dalam masalah. Lawan ini terlalu kuat. Petik 2 Aku benar-benar tidak menyangka ternyata kekuatan alkimia Empyrean Cao Yuan sebenarnya lebih kuat dari Grandmaster. Sudah berakhir? Sudah berakhir. Grandmaster Ye akhirnya berhasil membuktikan kekuatannya, tapi dia akan diusir dari Klutpil Summit. Petik 2 Jika Empyrean Cao Yuan tidak menggunakan Daytime Cauldron, mungkin Ye Yuan masih memiliki kekuatan untuk bersaing. Tapi Ye Yuan membiarkan dia menggunakan Daytime Cauldron. Dengan augmentasi harta roh Empyrean, kekuatan Empyrean Cao Yuan setidaknya 20% sampai 30% lebih kuat. Ini praktis fatal dalam pertikaian antara para ahli. Bahkan Ye Yuan sendiri juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Empyrean Cao Yuan sebenarnya begitu kuat. Melihat kekuatan yang ditampilkan Empyrean Cao Yuan, itu hampir bisa menyaingi Empyrean Flutterfeder saat itu. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir dan malah dipenuhi dengan niat bertarung. Hanya dengan menghadapi lawan seperti itu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Haha, bawah. Ye Yuan tertawa keras, seni bintang surgawi chaos tiba-tiba meletus. Aura yang tidak lebih lemah dari Empyrean Cao Yuan langsung meletus. Bang! Tabrakan dua aura perkasa itu mirip dengan dua gunung besar yang bertabrakan, menyapu badai energi dengan hirup iku. Tontonan ini sama sekali tidak kalah dengan momentum mengesankan pertempuran Alkimia Ye Yuan dan Empyrean Flutterfeder saat itu. Upil Empyrean Piljade mengerut dan dia berteriak kaget, serasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik dua. Seseorang harus tahu, Empyrean Cao Yuan tidak hanya menempati keunggulan absolut dalam jiwa surgawi, esensi surgawi, dan berbagai aspek, ia bahkan memiliki tambahan harta roh Empyrean. Namun meski begitu, dia hanya bertarung sampai dia kira-kira setara dengan Ye Yuan. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika berada di bawah peringkat yang sama, Empyrean Cao Yuan sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Mata Empyrean Flutterfeder juga memancarkan cahaya yang langka. Dari mereka yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa kekuatan Ye Yuan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan pertempuran Alkimia mereka sebelumnya. Jika Ye Yuan saat ini melakukan pertempuran Alkimia lagi dengannya saat itu, tidak akan diketahui siapa yang akan muncul dengan kemenangan. Huhu, apa itu serasi? Empyrean Flutterfeder berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Mendengar ini, semua orang terkejut dalam hati. Memfokuskan mata mereka dan melihat, tentu saja, mereka melihat aura Ye Yuan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda menguasai Empyrean Cao Yuan. Namun, keuntungan semacam ini tidak jelas, Empyrean Cao Yuan sama sekali bukan orang seperti Empyrean Proutklud. Pada saat ini, Empyrean Cao Yuan terlihat nguram. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan merasakan tekanan yang luar biasa dari Dewa Alkimia bintang 6. Empyrean Cao Yuan adalah seorang pembudidaya keliling. Dia pernah mendapatkan warisan Dewa Alkimia bintang 8 secara kebetulan. Seni sejati Gren Luotian Tau San ilusori Dream Club ini, bahkan ketika berhadapan dengan Tuan Tanah Suci manapun, dia juga tidak takut sedikitpun. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan ditekan di depan Ye Yuan? Dua aura besar seperti gunung menambahkan pancaran dan keindahan satu sama lain, membumbung langsung ke langit. Adegan ini agak mirip dengan pertempuran Ye Yuan dengan Empyrean Flutterfeder saat itu. Tapi sayangnya, Empyrean Cao Yuan pada akhirnya sedikit lebih lemah dan tidak dapat menghasilkan resonansi dengan Ye Yuan. Ye Yuan melepaskan auranya sepenuhnya, secara bertahap menghancurkan adegan yang memiliki kekuatan yang seimbang, dan benar-benar menekan Empyrean Cao Yuan. Namun, Empyrean Cao Yuan tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun, berdiri di depan aura Ye Yuan dengan tegas. Ekspresi Empyrean Piljade menjadi semakin serius, menyipitkan matanya saat dia berkata, Mungkinkah itu? Dia sudah menyentuh ambang alam leluhur, dan melangkah ke alam leluhur setengah langkah. Empyrean Flutterfeder memiliki senyum di pandangannya, diam-diam berpikir bahwa orang ini akhirnya menyadarinya. Saat Ye Yuan bergerak, Empyrean Flutterfeder menemukan bahwa dunia Ye Yuan saat ini sudah mirip dengan punggungnya saat itu. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan sudah melihat sekilas pintu alam leluhur. Selama ada kesempatan, dia bisa masuk ke alam leluhur. Daorilem to Ancestor Rilem, yang paling sulit adalah langkah ini. Alam leluhur terlalu singkat dan fana. Bahkan untuk penyelesaian besar Daorilem ingin menyentuh batas ini, itu membutuhkan kemampuan pemahaman yang luar biasa dan kesempatan beruntung juga. Bahkan Empyrean Flutterfeder juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menemukan jalan ini dengan begitu cepat. Berapa lama waktu yang telah berlalu dari pertarungan Alkimia Alchemy Celestial Pavilion terakhir sampai sekarang? Kemampuan pemahaman anak ini mengejutkan langit dan bumi dan membuat dewa dan hantu menangis. Kata-kata Empyrean Piljade seperti melemparkan batu ke dalam genangan air yang tenang, segera serangkaian gelombang besar. Apa? Alam leluhur setengah langkah? Bukankah itu berarti dia memiliki kemungkinan untuk masuk ke alam leluhur kapan saja? Petik 2 Terlalu gila, benar-benar terlalu gila. Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari leluhur obat? Petik 2 Dia baru saja di alam dewa sejati. Begitu dia mencapai Empyrean Realm atau Heavenly Emperor Realm, betapa menakutkannya dia. Petik 2 Kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 segera meledak menjadi keributan. Alam leluhur, itu semua pengejaran seumur hidup mereka. Tapi langkah ini terlalu sulit. Lupakan Empyrean Pro-Klut, Daorilem tahap akhir semacam ini, bahkan 7 Master Tanah Suci Puncak juga terjebak dengan kuat di depan langkah ini, tidak dapat menerobos selama ratusan ribu tahun. Tapi berapa umur Yeyuan? Eksistensi mengerikan seperti itu hanya membuat mereka cemburu sampai mereka ingin membunuh orang. Sampai saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Empyrean Flutterfeder memberikan token Grandmaster kepada Yeyuan. Yeyuan sudah melampaui 95% dari Dewa Alkimia Bintang 7 di sini, mencapai alam yang mereka kagumi. Bahkan untuk 7 Tuan Tanah Suci Puncak Agung, selain Empyrean Piljade, hanya ada Empyrean Flutterfeder yang menyentuh ambang alam leluhur dan melangkah ke alam leluhur setengah langkah. Yang lainnya semua berlama-lama di sekitar penyelesaian Daorilem. Mengenai alam leluhur, mereka tidak dapat menemukan pendekatan yang benar dari awal hingga akhir. Yeyuan adalah eksistensi pada level yang sama dengan Flutterfeder. Bahkan jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk memegang token Grandmaster ini, siapa lagi yang memiliki kualifikasi? Mengembun. Mengembun. Hampir menangis dalam paduan suara, Yeyuan dan Empyrean Cao Yuan berteriak. Empyrean Cao Yuan memandang ke arah Yeyuan, tatapannya masih terguncang. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki perasaan terkuat sehubungan dengan kekuatan Yeyuan, itu tidak lain adalah dia. Pertempuran ini memang tidak mengecewakan orang tua ini. Aku tidak menyangka bahwa Grandmaster Ye melangkah ke alam leluhur setengah langkah di usia muda, benar-benar iri dengan lelaki tua ini sampai mati. Empyrean Cao Yuan meratap. Yeyuan tersenyum dan berkata, Saudara Cao Yuan tidak perlu iri. Dengan kekuatanmu, pada akhirnya kamu akan melangkah ke alam leluhur di masa depan. Petik 2. Empyrean Cao Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata, Hahaha. Orang tua ini tidak pernah meragukan ini. Pertempuran ini, orang tua ini telah menuai keuntungan yang besar. Perjalanan ini tidak sia-sia, sisanya tidak lagi memiliki arti. Broter Pil Jade, Broter Flutterfeder, lelaki tua ini akan kembali ke pengasingan tertutup dan akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Petik 2. Selesai berbicara, dia tidak menunggu semua orang untuk mengatakan apapun, langsung melangkah ke dalam kehampaan. Bab 2040, Perubahan Struktur. Tunku belum dibuka, tetapi semua orang sudah memiliki gambaran tentang hasilnya di dalam hati mereka. Sebelum ini, tidak ada yang akan merasa bahwa Ye Yuan benar-benar bisa mengalahkan semua Dewa Alkimia Bintang 7 dan duduk di kursi Grandmaster. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk menyegarkan pemahaman semua orang. Dia, dia benar-benar melakukannya, benar-benar tak terbayangkan. Dewa Alkimia Bintang 6 benar-benar menyapu semua Dewa Alkimia Bintang 7. Petik 2. Jika Empirean Pil Jade tidak bergerak, kemungkinan tidak ada orang yang bisa melakukan apapun padanya di tanah perbatasan selatan ini, kan? Bakat yang benar-benar menakutkan. Mungkinkah dunia surga ini benar-benar akan menghasilkan leluhur pengobatan kedua? Petik 2. Mengingat adegan Ye Yuan yang bertarung dalam Alkimia, semua orang masih merasa seperti sedang bermimpi. Itu bukan bintang Alchemy Dao yang baru naik daun, dia sudah berdiri di puncak dunia Alkimia perbatasan selatan. Melampaui Empirean Pil Jade sepertinya hanya masalah sekejap mata. Tidak ada yang meragukan bahwa Ye Yuan akan masuk ke alam leluhur. Alam leluhur membutuhkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kepada orang lain. Tapi bagi Ye Yuan, itu tidak terlihat jauh. Bukankah dia juga hanya menghabiskan waktu lebih dari seribu tahun yang pendek untuk mencapai langkah ini hari ini? Di kerumunan, wajah Yun Yi penuh dengan senyum pahit. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah Grandmaster Klute Pilsamit musim ini, reaksi pertamanya adalah menolak menerimanya. Dia, Yun Yi, adalah cicit dari Empirean Pil Jade. Bakat Alkimia tak tertandingi. Dia hanya menggunakan 3.000 tahun dan menerobos ke Daorilem. Bahkan para jenius Daorilem di Klute Pilsamit kali ini juga menggunakan setidaknya 5.000 tahun ke atas. Semua jenius memucat jika dibandingkan di depannya. Dia percaya bahwa harinya akan tiba ketika dia akan dapat mencapai ketinggian Empirean Pil Jade dan menjadi puncak dari perbatasan selatan ini. Tapi semua kebanggaan ini hancur berkeping-keping di depan Ye Yuan. Di depan Ye Yuan, apa yang dihitung oleh Empirean Pil Jade? Para jenius yang pernah mencoba menantang Ye Yuan memiliki penampilan yang lebih memalukan karena ketidaklayakan mereka. Ye Yuan sama sekali tidak menggunakan Ning Siu sebagai perisai. Dia benar-benar menghina mengambil tindakan terhadap Junior. Itu merupakan penghinaan bagi seorang Grand Master. Akankah Empirean Pil Jade, Empirean Flutterfeder, Empirean Cao Yuan, orang-orang ini menerima tantangan seorang Junior? Tentu saja tidak. Pelayan Ye Yuan, Ning Siu, adalah satu-satunya di generasi yang sama dengan mereka. Sementara Ye Yuan adalah orang besar yang sejajar dengan Master Alkimia Puncak Perbatasan Selatan. Brother Pil Jade, saya ingin tahu apakah Ye ini memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Grand Master sekarang. Ye Yuan memandang Empirean Pil Jade dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Empirean Pil Jade terlihat canggung. Dengan paksa tersenyum, dia berkata, tentu saja kamu memenuhi syarat. Grand Master Ye benar-benar memperluas cakrawala Empirean hari ini. Petik 2. Di bawah tatapan waspada orang-orang, Ye Yuan perlahan duduk di kursi Grand Master. Sementara saat ini, kursinya sudah diatur di sebelah Empirean Flutterfeder. Jelas, ini mewakili bahwa statusnya sudah mengjulang di atas tuan lima tanah suci besar lainnya. Di alun-alun, semua tatapan terfokus pada Ye Yuan. Kemuliaan macam apa ini? Setelah Ye Yuan mengambil tempat duduknya, Empirean Pil Jade tampak sedikit malu saat dia berkata, batuk, batuk, gelar Grand Master Ye layak sepenuhnya. Karena Grand Master Ye telah membuktikan kekuatannya, Klutpil Samit kali ini secara resmi akan petik 2. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Empirean Flutterfeder tiba-tiba membuka mulutnya dan menyela kata-kata Empirean Pil Jade. Alis Empirean Pil Jade berkerut dan dia berkata dengan suara serius, adakah yang lain, adik Flutterfeder? Empirean Flutterfeder berkata dengan senyum tipis, karena Klutpil Samit ini begitu meriah. Mengapa kita tidak membiarkannya sedikit lebih hidup? Saya ingin tahu apa pendapat Anda, Brotter Pil Jade. Petik 2. Empirean Pil Jade tersenyum dingin ketika dia mendengarnya dan berkata, kata-katamu, apakah kamu menantang Empirean ini? Empirean Flutterfeder berkata dengan senyum tipis, tidak sopan untuk tidak membalas karena Brotter Pil Jade mempertanyakan ketulusan Empirean ini terhadap Klutpil Samit. Karena ini, saya, Flutterfeder, secara alami harus mencari keadilan untuk Ye Yuan. Apakah Brotter Pil Jade berani bertempur? Petik 2. Berbicara sampai ke belakang, aura di tubuh Empirean Flutterfeder tiba-tiba meletus, seperti pedang tajam yang hendak ditarik, tidak memperlihatkan ujung yang tajam, tapi pedang tajam yang menggantung tinggi di atas membawa keyakinan yang kuat tentang siapa selain diriku yang bisa melakukannya. Empirean Pil Jade terkekeh dan berkata, di tanah perbatasan selatan ini, tidak tahu sudah berapa tahun sejak seseorang menantang Empirean ini. Baik, sesuai keinginan. Petik 2. Plaza menjadi gempar. Empirean Flutterfeder sebenarnya akan menantang jenis perbatasan selatan, Empirean Pil Jade. Siapa yang tidak tahu bahwa Empirean Pil Jade adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam leluhur di antara Dewa Alkimia bintang 7 perbatasan selatan. Dari mana Empirean Flutterfeder mendapatkan nyali? Empirean yang hadir juga memiliki wajah terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Empirean Flutterfeder sangat tegas. Dia jelas berdiri untuk Ye Yuan. Tapi apakah dia cocok dengan Empirean Pil Jade? Semua orang tahu bahwa Empirean Flutterfeder adalah bintang yang sedang naik daun, dan dia juga pernah menjadi jenius nomor satu di perbatasan selatan, cahayanya menyilaukan. Tapi selama bertahun-tahun, Empirean Flutterfeder selalu ditekan oleh Empirean Pil Jade. Adapun mengapa, semua orang punya ide di hati mereka. Pil Jade Empirean merasa terancam. Tiba-tiba, semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mungkinkah dunia alkimia perbatasan selatan ini akan mengubah penguasa? Empirean Flutterfeder berkata dengan senyum tipis, Broter Pil Jade menyetujui begitu saja, jangan lupakan perjanjian aliansi perbatasan selatan kita. Wajah Empirean Pil Jade berubah dan dia berkata dengan senyum dingin, bahkan jika Anda benar-benar menerobos ke alam leluhur, apakah Empirean ini akan kalah dari Anda? Empirean Flutterfeder berkata dengan dingin, bicara itu murah. Mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Petik 2 Selesai berbicara, sosok Empirean Flutterfeder melompat, mendarat di atas ring. Empirean Pil Jade mendengus dingin, melangkah dengan tangan di belakang punggung, dan dengan cara yang sama mendarat di atas ring. Jangan katakan kalau Empirean ini mengganggumu. Anda memutuskan pil obatnya, Empirean Pil Jade berkata dengan tampilan bangga. Sebagai orang nomor 1 perbatasan selatan, Empirean Pil Jade memiliki harga dirinya. Empirean Flutterfeder berkata, kalau begitu, pil 9 kehidupan pusat surgawi. Murid Empirean Pil Jade mengerut dan dia berkata, kamu memang berhasil menerobos. Kesulitan pemurnian pil surgawi peringkat 7 sangat luar biasa. Tanpa kekuatan daurilem, seseorang pada dasarnya hanya bisa memperbaiki level 1 atau 2 pil obat. Dan pil obat level 9 ke atas, tanpa kekuatan alam leluhur, itu tidak bisa disempurnakan sama sekali. Pil 9 kehidupan pusat surgawi ini adalah sejenis pil obat tingkat 9. Empirean Flutterfeder yang memilih pil obat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia sudah melangkah ke alam leluhur. Huhu, ngomong-ngomong, ini masih harus berterima kasih kepada adik Ye. Tanpa dia, saya takut akan sulit untuk menerobos bahkan jika diberi 100 ribu tahun lagi juga. Empirean Flutterfeder berkata sambil tersenyum. Apa, Empirean Flutterfeder benar-benar melangkah ke alam leluhur? Maka bukankah ini berarti pembangkit tenaga listrik alam leluhur kedua muncul di perbatasan selatan kita? Petik 2 Empirean Flutterfeder yang melangkah ke alam leluhur sebenarnya terkait dengan Ye Yuan. Ya Dewa, kenapa Ye Yuan ini begitu mengerikan? Alam leluhur, alam leluhur setengah langkah, terlihat seperti struktur dunia alkimia perbatasan selatan ini benar-benar akan berubah. Petik 2 Mendengar berita ini, alun-alun menjadi ribut. Menara Harta Karun Miria tiba-tiba memiliki alam leluhur tambahan dan alam kuasi leluhur, kekuatan alkimia mereka akan sangat melambung. Dunia alkimia perbatasan selatan ini bukan lagi dunia Klutpil Great Imperial Capital. Yang mengejutkan orang-orang, bahkan lebih, adalah bahwa Empirean Flutterfeder menerobos ke alam leluhur sebenarnya karena Ye Yuan. Bisa dikatakan bahwa Ye Yuan membuat perbatasan selatan benar-benar mengubah aturan dengan kekuatannya sendiri. Piljade Empirean mendengus dingin dan berkata, bahkan jika Anda menerobos ke alam leluhur, Anda juga baru saja memasuki alam leluhur. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah memojokkan Empirean ini? Empirean ini akan membuatmu melihat kekuatan sebenarnya dari alam leluhur. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.